Ketua Huk, para orang istri Lightning ada di rumah ini. Teruslah berjalan. Iya. Jalan. Masuk. Hei, bukankah itu kakak Feng dan kakak Tan? Eh, kenapa pendeta Shao ada di sana? Apa yang terjadi? Mari kita kembali. Iya. Ibu sudah pulang. Kau sudah pulang. Terus dengarkan ya. Baiklah. Jingxin, kau baik lagi saja, kan? Aku baru saja melihat kakak Feng dibawa oleh polisi. Apa? Kakak Feng ditangkap? Apa yang terjadi? Aku dengar, karena dia menerima orang dari Eastern Lightning dan pendeta Shao mengetahuinya. Pendeta Shao yang memanggil polisi. Orang-orang Eastern Lightning sudah pergi dan tidak ditangkap. Tapi polisi menangkap kakak Feng. Aku tidak pernah menyangka pendeta Shao bisa melakukan perbuatan sejahat ini. Lagipula semua orang-orang Eastern Lightning percaya kepada Tuhan. Pendeta Shao memanggil polisi menangkap orang percaya. Bukankah itu mengkhianati Tuhan? Dia seperti Judas. Dan dia pasti akan dikutuk oleh Tuhan. Seperti yang hatanku, pendeta Shao akan melakukan apapun untuk menghentikan Eastern Lightning. Benar. Yang aku tidak mengerti adalah, orang-orang Eastern Lightning hanya bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah kembali dan bicara dengan pekerjaan penghakiman di akhir jaman. Kenapa pendeta Shao sangat membenci mereka dan bekerja sama dengan pemerintah komunis Tiongkok? Ada sesuatu yang salah di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak domba yang baik telah dicuri oleh orang-orang dari Eastern Lightning. Kita harus dengan tegas menolak Eastern Lightning. Untuk melindungi umat, gereja telah mencetak beberapa bahan propaganda menentang Eastern Lightning. Tolong dibaca baik-baik semuanya. Hei, aku sudah membaca tulisan yang memberatkan Eastern Lightning. Tidak berdasarkan fakta sama sekali. Ini tidak berdasar. Ini seperti menyebarkan isu tentang mereka. Benar. Tetapi hendaknya, perkataanmu demikian. Jika ya, ya. Jika tidak, tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Jangan memberikan kesaksian palsu tentang sesamamu. Dalam menyebarkan isu yang memberatkan Eastern Lightning, pendeta dan penatua, jelas melanggar perintah Tuhan. Tampaknya, kita tidak bisa sepenuhnya mempercaya apa yang dikatakan pendeta dan penatua. Jahat sekali pendeta Shao itu, membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan berpaling pada pemerintah komunis Tiongkok. Bukankah itu artinya bersekutu dengan iblis? Benar. Belakangan ini, aku terus merenungkan. Bagaimana gereja saat ini begitu sepi tanpa ada pekerjaan roh kudus sama sekali. Kakak dan adik menjadi lemah dan menolak diri. Benar. Pendeta dan penatua tidak memimpin kita untuk melihat keinginan Tuhan dalam perkataannya. Dan mereka tidak mengikuti pekerjaan roh kudus, bahkan membuat penolakan Eastern Lightning sebagai pekerjaan utama gereja. Jadi, aku merasa ini adalah penyempangan serius terhadap Alkitab. Alkitab berkata tidak ada yang mengutuk Eastern Lightning. Perbuatan mereka benar-benar sangat menyimpang dari Alkitab dan melakukan tindakan kejam. Benar. Ini sudah keterlaluan. Seperti yang kulihat, kita tidak bisa terus-benerus mengikuti pernyataan dari pendeta dan penatua. Kita harus mendalami Eastern Lightning. Itu benar. Dan mengetahui dengan jelas semua kebenarannya. Dan mencari tahu, apakah Eastern Lightning benar-benar merupakan perujutan Tuhan. Bagaimana menurut kalian? Kita seharusnya mendalami Eastern Lightning sejak lama. Beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang-orang yang percaya pada Eastern Lightning. Dan sebagian besar dari mereka adalah domba yang baik dari berbagai denominasi. Mereka orang-orang berkualitas yang memahami tentang Alkitab. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk menerima Eastern Lightning. Jika Eastern Lightning tidak melakukan pekerjaan roh kudus dan tidak memiliki perkataan roh kudus, maka tidak ada orang-orang berkualitas yang memahami Alkitab yang akan menerimanya. Pasti ada sebuah misteri di dalamnya. Pendeta dan penatua bilang kalau mereka telah ditipu oleh orang sesat. Dan ini salah. Kalau ada orang yang tertipu, pastilah orang-orang bodoh yang tidak memiliki ketajaman. Tidak mungkin jika domba yang baik dari berbagai denominasi disesatkan. Benar. Seperti yang kulihat, kenyataan bahwa sangat banyak domba yang baik dari berbagai denominasi percaya kepada Eastern Lightning. Cukup bukti bahwa Eastern Lightning memiliki kebenaran dan memiliki pekerjaan roh kudus di dalamnya. Yang kau katakan itu benar. Saat ini semua denominasi agama tidak memiliki pekerjaan roh kudus. Dan keyakinan serta cinta dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan berubah menjadi dingin. Di mana-mana gereja menjadi suram dan sepi. Kenapa hanya Eastern Lightning yang berkembang dengan pesat? Bahkan di bawah kejaran dan penganiayaan oleh pemerintah komunis Tiongkok, mereka masih menyebarkan injil dan memberikan kesaksian dengan penuh keyakinan. Ini hanya bisa dicapai melalui pekerjaan roh kudus. Ya, benar. Bawalah kakak dan adik dari gereja kita yang menerima Eastern Lightning. Sejak mereka percaya pada Eastern Lightning, mereka berubah menjadi sangat penuh keyakinan sedemikian rupa sehingga mereka bersedia mempertaruhkan nyawa demi menyebarkan injil. Siapa yang bisa menerima semua ini tanpa pekerjaan dari roh kudus? Kurasa sangat mungkin bahwa Eastern Lightning berasal dari Tuhan. Iya. Kita harus mengikuti dan menelidikinya dan mendengar apakah firman Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar merupakan suara dari Tuhan. Hanya dengan cara ini kita bisa menjadi bijaksana dan menyambut kembalinya Tuhan. Cingxin, ada apa? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Halo. Hei, Pendeta Xiao. Orang-orang dari Eastern Lightning ke rumah Kak Ali. Apa? Mereka ingin mencuri domba lagi? Ini keterlaluan. Awasi terus. Kami segera ke sana. Pendeta Xiao, kita laporkan ke polisi. Tenanglah. Kita pergi ke rumah Kak Ali lihat apa yang terjadi. Untuk menghindari kejadian yang lalu. Ketika orang-orang Eastern Lightning tidak ada yang tertangkap. Dan kakak adik gereja kita yang ditangkap dan dibawa pergi. Mandeta Xiao telah memikirkannya dengan baik. Ayo. Ya. Kak Dong, Kak Yang. Mendengar kalian mengucapkan firman Tuhan yang maha kuasa dan bersaksi untuk pekerjaan akhir jaman. Aku menerima peneguhan yang luar biasa dan mendapat pahala yang besar. Syukur kepada Tuhan. Aku tak hanya mengetahui kebenaran yang tidak aku mengerti selama mempelajari Alkitab. Banyak kesulitan dan kebingungan dalam kepercayaanku kepada Tuhan yang telah terpecahkan. Syukur kepada Tuhan. Hatiku menjadi semakin cerah dan keyakinanku kepada Tuhan semakin jelas. Ya. Syukur sekali. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa. Ya. Ya. Kakak dan adik, ini adalah pertolongan Tuhan untuk kita. Ya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kau terima hasil luar biasa dari mendengar kami menyatakan firman Tuhan yang maha kuasa. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan yang maha kuasa perkataan roh kudus, mereka adalah suara Tuhan. Apakah semuanya setuju? Ya. Itu benar. Tuhan Yesus meninggalkan firman tidak terucap selama zaman kasih karunia. Saat itu, orang-orang tidak menerimanya karena sikap rohani yang dangkal. Karena itu, Tuhan Yesus berjanji untuk kembali saat akhir zaman untuk membimbing orang supaya mengetahui semua kebenaran. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu. Tetapi kau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Saat ini, Tuhan Yesus telah kembali sebagai Tuhan yang maha kuasa dalam rupa daging. Ya. Tuhan yang maha kuasa menyatakan kebenaran untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia, mengungkap misteri dari rencana pengelolaan Tuhan. Kebenaran seperti mata air kehidupan yang memelihara kita. Ya. Benar. Itu benar. Itu sangat benar. Ya, benar. Kita perlu membaca firman Tuhan yang maha kuasa lebih sering. Kita mengerti kebenaran dan hidup terpelihara. Itu benar. Ya. Kakak dan adik, mari baca lagi firman Tuhan yang maha kuasa. Baik. Baik. Kita ke halaman 1454. Tuhan yang maha kuasa berkata, Kali ini Tuhan datang untuk melakukan pekerjaan bukan dalam tubuh rohani, melainkan dalam tubuh yang sangat biasa. Tubuh itu bukan saja inkarnasi Tuhan yang kedua, tetapi juga tubuh yang dipakai Tuhan saat ia datang kembali. Tubuh ini daging yang sangat biasa. Daging yang tak berarti ini merupakan perwujudan seluruh perkataan kebenaran dari Tuhan yang melangsungkan pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan ungkapan keseluruhan watak Tuhan untuk dapat dikenal manusia. Tidakkah kau sangat rindu melihat Tuhan di surga? Tidakkah kau sangat rindu memahami Tuhan di surga? Tidakkah kau sangat rindu melihat tempat tujuan umat manusia? Ia akan membuka seluruh rahasia yang tak bisa diberitahukan oleh siapapun juga kepadamu. Dan ia bahkan akan membukakan kebenaran-kebenaran yang tidak engkau pahami. Ia adalah pintu gerbangmu untuk bisa masuk ke dalam kerajaan dan pemandumu untuk memasuki zaman baru. Daging yang amat biasa itu menyimpan banyak misteri yang tak terselami. Perbuatan-perbuatannya mungkin tak dapat kau pahami. Tapi tujuan seluruh pekerjaan yang dilakukannya cukup bagimu untuk bisa melihat bahwa dia bukanlah sekadar daging biasa sebagaimana dia kini manusia. Sebab ia merepresentasikan kehendak Tuhan sekaligus pemeliharaannya yang ia perlihatkan kepada umat manusia di akhir zaman. Meskipun engkau tidak dapat mendengar kata-kata yang diucapkannya yang tampaknya telah mengguncang langit dan bumi atau melihat matanya yang bagaikan nyala api dan meskipun kau tidak dapat merasakan disiplin pada tongkat besinya. Kau dapat mendengar murkanya melalui perkataannya dan mengetahui bahwa Tuhan memperlihatkan belas kasihannya kepada umat manusia. Kau dapat melihat watak Tuhan yang benar dan juga hikmatnya dan terlebih lagi menyadari perhatian dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh umat manusia. Pekerjaan Tuhan di akhir zaman bertujuan supaya manusia dapat melihat Tuhan surgawi hidup di antara manusia di bumi dan supaya manusia dapat mengenal, menaati, menghormati, dan mengasihi Tuhan. Inilah mengapa ia kembali menjadi daging untuk kedua kalinya. Meskipun yang dilihat manusia sekarang adalah Tuhan yang sama dengan manusia. Tuhan dengan satu hidung dan sepasang mata dan yang berpenampilan biasa. Pada akhirnya, Tuhan akan memperlihatkan kepadamu bahwa tanpa keberadaan manusia ini, langit dan bumi akan mengalami perubahan dasyat. Tanpa keberadaan manusia ini, langit akan redup, bumi akan kacau balau, dan seluruh umat manusia akan hidup dalam bencana kelaparan dan wabah. Ia akan menunjukkan kepadamu bahwa tanpa keselamatan dari Tuhan yang berinkarnasi di akhir zaman, maka Tuhan sudah akan memusnahkan umat manusia dulu sekali di neraka. Tanpa keberadaan daging ini, kau akan selamanya menjadi pendosa besar dan mayat selamanya. Ketahuilah bahwa tanpa keberadaan daging ini, seluruh umat manusia akan menghadapi bencana yang tak terelakkan dan kesulitan melepaskan diri dari hukuman Tuhan yang lebih berat bagi umat manusia di akhir zaman. Kakak dan adik, mari baca bagian yang lain. Iya. Siapa di sana? Xing Xin, ini aku. Wen Ping. Eh, pendeta, penatua. Pendeta ya? Siapa? Tidak tahu. Oh, pendeta Xiao, penatua Xiao. Aduh. Pendeta Xiao. Iya. Pendeta Xiao, penatua Xiao. Iya. Tidak tahu. Silahkan duduk, dan kita akan membahas apapun yang kalian inginkan. Iya, seperti yang kulihat. Kak Li, ini adalah persoalan yang aneh. Semua orang menyambut kembalinya Tuhan dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang menunggu Tuhan turun dari atas awan, sehingga kita bisa diangkat ke udara untuk bertemu dengannya. Aku tidak pernah membayangkan bagaimana Eastern Lightning bisa muncul dan bersaksi bahwa Tuhan telah kembali. Kita tidak bisa melihat Tuhan turun dari atas awan. Dan kita tidak melihat orang-orang percaya telah diangkat. Tapi sebaliknya, banyak domba gereja yang telah dicuri oleh Eastern Lightning. Mungkinkah orang-orang itu telah diangkat? Aku tidak percaya ini. Siapapun yang mencuri domba-domba dari gereja kita, itu perbuatan salah. Kita harus melindungi gereja. Mungkinkah hanya mereka yang merupakan gereja, dan kita bukan? Kakak dan adik, iman kita di dalam Tuhan berdasarkan Alkitab, mungkinkah ini salah? Kenapa kau tidak mendengarkanku, dan kau menerima orang-orang dari Eastern Lightning, dan memimpin kakak dan adik mendengar kotba tentang Eastern Lightning? Jadi kau tidak takut ditipu dan mengambil jalan yang salah? Pendeta Shao, pendatua Zo, silakan duduk dan kita bicarakan masalah ini. Iya, silakan duduk dan kita bicarakan. Pendeta Shao, dari apa yang kau katakan, jelas kau peduli pada kami, dan takut jika kami ditipu dan menjadi sesat. Aku bisa mengerti. Namun Alkitab tidak pernah melarang kita untuk menerima orang asing, dan Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita untuk menerima orang-orang Eastern Lightning. Apakah dia melarang kita mendengar pesan-pesan dari Eastern Lightning? Benar. Tuhan Yesus bahkan bernubuat bahwa kilat akan memancar dari timur dan cahayanya sampai ke barat. Amin. Apakah penelusuran kami mengenai Eastern Lightning tidak sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan perkataan Tuhan? Kenapa kau harus menghalangi kami? Jika kau tidak mengizinkan penyelidikan tentang masalah Eastern Lightning, apakah itu karena orang-orang dari Eastern Lightning telah mencuri beberapa domba yang baik? Jika Tuhan datang untuk mencuri harta bendamu, dan apakah kau bisa mencegahnya? Ya, tentu saja. Tentu saja. Kenapa tidak mengikuti gendak Tuhan yang bisa jadi ada dalam masalah Eastern Lightning mencuri domba? Karena kau tidak mencari dan mendalaminya dengan sungguh-sungguh? Apakah yang kau lakukan ini sesuai dengan Alkitab? Jika Eastern Lightning adalah jalan kebenaran dan Tuhan jadi nyata dan melakukan pekerjaannya, tidakkah kau takut jika kau telah menantang dan menyinggung Tuhan? Aku tidak mengerti. Pendeta Shao, apakah Eastern Lightning adalah kembalinya Tuhan dan jalan kebenaran atau bukan? Kau hanya bisa memastikannya jika mengikuti dan mendalaminya. Benar. Jika kau tanpa bukti menyalahkan, tanpa mendalaminya dan melihat sendiri, akan sangat mudah untuk menyalahkan jalan kebenaran dan menolak Tuhan. Ya, itu saja. Apakah kau tidak takut menolak Tuhan dengan caramu yang terus-menerus menyalahkan Eastern Lightning? Apakah kau selama sekali tidak menghormati Tuhan? Perkataan dan perbuatanmu tidak berdasar dan ini sangat berbahaya. Benar. Kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kau percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Cara kita berbeda. Apa kuasa yang kau miliki untuk penceramahiku? Kau benar-benar berani untuk mencuri domba-domba kami. Siapa yang mengizinkanmu untuk datang ke sini dan memberi khotbah? Pendeta Xiao, apa cara berbicaramu sesuai perkataan Tuhan? Orang-orang percaya adalah domba Tuhan dan tidak dimiliki manusia lainnya. Bagaimana kau bisa katakan jika domba-domba milikmu? Bagaimana bisa pendeta Xiao berkata kita adalah dombanya? Tidak benar. Tuhan kembali pada akhir zaman untuk mencari domba-dombanya. Jika kau setia kepada Tuhan dan bertanggung jawab atas hidup kakak dan adik dan mendengar orang-orang bersaksi Tuhan telah kembali, seharusnya kau memimpin kakak dan adik mencari suara Tuhan dan menyambut kedatangannya, menjadi pelayan setia dan berpandangan jauh ke depan. Dan apa yang kau lakukan? Kenapa selalu menghalangi kakak dan adik mencari dan mendalami jalan kebenaran? Bagaimana aku lihat perkataan dan perbuatanmu? Tidakkah mereka seperti orang-orang farisi yang munafik yang menolak Tuhan Yesus? Apa kau tahu yang kau perbuat ini? Aku rasa kau harus melakukan pencarian jiwa di hadapan Tuhan mengenai tindakanmu ini. Aku percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan Alkitab, Tidak mungkin salah. Kalian yang harus melakukan pencarian jiwa apa ada dasar dalam Alkitab, sehingga mempercayai Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang kau menceramahiku. Apa yang membuatmu patas untuk itu? Apa kau berani menceramahi pendeta Shao? Jika mengabaikan kata-kata pendeta, kau pasti akan tersesat. Berhenti bicara omong kosong. Apapun yang kau katakan, kau tak bisa berhotbah di tempat kami tanpa persetujuan dari pendeta dan penatua. Pergilah. Jika tidak pergi, kami panggil polisi. Berhenti ke sana. Jika tidak pergi akan ke panggil polisi. Di mana kerendahan hati, kesabaran dan cintamu? Apakah Tuhan akan senang dengan tindakanmu? Kenapa kau harus mengusir orang lain? Menurutku, kita tidak bisa bicara seperti ini. Biar ku antar kau keluar, ya? Alkitab mengatakan, kita harus memperlakukan orang asing dengan cinta. Apakah perbuatan mengusir orang-orang sesuai dengan Alkitab? Ayo, cepat. Ayo, cepat. Itu benar sekali. Bagaimana menurutku orang-orang seperti ini? Tidak, tidak semudah itu, kan? Itu bukan demi kebaikan kami. Sabar. Ini seperti yang lalu. Bagaimana kau bisa percaya mereka seperti ini? Kalim, kau harus mengerti kenapa kami mengusir orang-orang dari Eastern Lightning. Pesan-pesan Eastern Lightning sangat dalam. Banyak orang yang mendengar pesan mereka dan menjadi percaya Tuhan yang mengkuasa, kemudian mengkhianati Tuhan. Kau tidak begitu memahami Alkitab, memiliki kerohanian yang dangkal, dan tidak memiliki ketajaman. Dengan begitu, sangat mudah untuk ditipu. Kami bertindak seperti ini untuk melindungimu. Bagaimana mungkin kau tidak mengerti niat kami? Pendeta Sio, alasanmu mengusir orang-orang Eastern Lightning. Mungkinkah karena mereka memberikan pesan baik yang sangat nyata? dan kau takut kalau kami nanti akan ditipu? Tuhan yang kami percaya adalah Kristus. Dia Tuhan yang sejati. Kami punya dasar di dalam Alkitab. Kenapa kau masih takut kalau kami akan ditipu? Benar. Kebenaran Alkitab ada di sisi kami. Siapapun orangnya, jika pesannya mendalam, bisakah menjadi lebih tinggi dari kebenaran Alkitab? Tidak. Pesan dari Eastern Lightning lebih tinggi dari kebenaran Alkitab. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menjadi nyata dan sedang bekerja. Benar. Karena hanya dengan Tuhan menjadi nyata dan bekerja, bisa melebihi kebenaran Alkitab. Hanya Tuhan sumber kebenaran, jalan, dan hidup. Amin. Jika tidak, adakah orang lain yang bisa menyampaikan pesan lebih tinggi dari kebenaran Alkitab? Benar. Kenapa kau tidak mengikuti dan merenungkan masalah ini? Ya, masalah ini perlu dipertimbangkan. Ya, sebenarnya. Ada beberapa hal yang ingin ku katakan sejak lama. Belakangan ini, tidak ada cahaya atau pencerahan baru dalam setiap hotbah. Benar. Hanya terus bicara tentang pengetahuan Alkitabiah yang mati dan teori kosong. Kakak dan adik sudah lelah mendengarkan. Mereka muak. Tidak mendapat makanan rohani dalam hidupnya. Di mana-mana orang menjadi negatif dan lemah, jatuh dalam kegelapan, dan kehilangan kehadiran Tuhan. Bukannya kau tidak mengetahuinya sebagai pendeta dan penatubah. Jika kalian benar-benar ingin menunjukkan perhatian untuk keinginan Tuhan, kenapa tidak tunjukkan kepedulian atas hidup kakak dan adik? Iya. Kenapa? Apa kalian tahu berapa banyak kakak dan adik yang menderita? Hidup mereka tidak terpelihara dan hidup dalam kegelapan. Sangat tidak berdaya. Aku sangat tidak berdaya dan sungsara. Di waktu yang tepat untuk menyambut kedatangan Tuhan ini, kenapa kau tidak memimpin kakak dan adik mencari jejak pekerjaan Tuhan? Benar. Lalu kenapa kau tidak melakukannya? Yang kau tahu hanyalah bagaimana menutup gereja dan menolak Eastern Lightning. Dengan seperti ini, apa menunjukkan perhatian atas keinginan Tuhan? Sebenarnya apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Kak Song, bagaimana kau bisa bicara seperti ini? Bukankah tindakanku ini demi kebaikan kalian? Benar. Sedalam apapun pesan dari Eastern Lightning, tidak selalu mewakili Tuhan. Bahkan tidak mewakili perwujudan dan pekerjaan Tuhan. Mungkinkah kau telah melupakan nur buat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dulu berkata, Jadi, jika ada orang-orang berkata kepada engkau, lihat Kristus ada di sini atau Kristus ada di sana. Jangan engkau percaya. Karena akan bangkit Kristus, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Dan mereka akan membuat tanda-tanda dan mukjizat yang dasyat. Jadi jika mungkin, mereka akan menipu orang-orang pilihan. Saat ini banyak peristiwa Kristus palsu di mana-mana menipu orang. Karena itu kita harus berhati-hati dengan sikap kita terhadap Eastern Lightning. Jangan sampai kita tertipu. Beberapa hari ini, aku telah melihat siapa dirimu dan apa yang kau lakukan dengan sangat jelas. Katakan yang sebenarnya. Apakah kau benar-benar takut jika kami akan ditipu? Apakah itu alasanmu menghalangi kami? Apakah sesedenhana itu yang kami percaya adalah Tuhan Yesus? Kami adalah domba-domba Tuhan. Jika kami memiliki perlindungan Tuhan, bagaimana mungkin kami takut untuk ditipu benar? Tuhan Yesus pernah berkata, Bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar dari segalanya, dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Ini mengambarkan bahwa dari semua domba-domba Tuhan, tidak ada satupun yang bisa diambil dari tangannya oleh kekuatan iblis. Itu benar. Karena Tuhan bersama kita, kenapa kita harus merasa takut ditipu dengan Kristus palsu dan Nabi-Nabi palsu? Mungkinkah kau tidak percaya dengan kekuasaannya? Tindakanmu menghalangi kami mengikuti dan mendalami jalan kebenaran? Apakah kau bertindak atas kendak Tuhan? Apakah kau berani mengatakan bahwa Tuhan akan senang dengan perbuatanmu? Yang kulihat perlakuanmu terhadap Iser Lighting salah, karena kau tidak hanya tidak mengikuti dan mendalaminya, tapi tanpa bukti, kau juga menyalahkannya. Akhir zaman adalah periode yang paling berbahaya, dan kita harus bertanggung jawab pada Tuhan atas segala perbuatan kita. Aku berani berkata bahwa Iser Lighting menyingkap orang dengan sangat jelas. Mungkin hanya dengan seperti ini menjadi jelas apakah kita akhirnya akan mengalami pengangkatan atau akan dibuang. Kuingatkan, agar kau berhati-hati dengan tindakanmu. Kak Li, kau tidak boleh bicara seperti ini. Dalam kepercayaan kita pada Tuhan, bagaimana mungkin tidak percaya dengan kekuasaannya? Benar. Ada alasan kenapa kami tidak mengizinkan kalian mendengar pesan-pesan dari Iser Lighting. Coba pikirkan, jika Iser Lighting benar-benar kembalinya Tuhan, tidakkah kami pendeta dan penatua akan mengetahuinya? Ya, tentu saja. Akankah orang lain perlu bersaksi padamu? Kalian juga sudah mendengar, dalam beberapa tahun terakhir, banyak domba yang baik dari berbagai macam nominasi yang telah mendengar pesan Iser Lighting. Mereka jadi percaya pada Tuhan yang mengkuasa dan mengkhianati Tuhan. Sebagai seorang pelayan dan pekerja Tuhan, bagaimana mungkin kami tidak melakukan perlindungan dan perlawanan terhadap Iser Lighting? Itu benar. Jika semua orang percaya mengikuti Iser Lighting, mengkhianati Tuhan, bagaimana kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan ketika Dia datang? Bagaimanapun, Tuhan telah mempercayakan umatnya kepada kami. Jadi kami bertanggung jawab untuk melindungi kalian dan bertanggung jawab terhadap hidup kalian. Benar. Salahkah kami dengan bertindak seperti ini? Penetit Jauh benar. Saudari Li, ayo, bacalah kitab. Paulus berkata, Aku heran betapa cepatnya kau berpaling dari Dia yang memanggil engkau kepada kasih karunia Kristus dan beralih ke Injil lain. Tapi meskipun kami atau malekat dari surga yang memberitakan kepadamu Injil lain, selain Injil yang sudah kami beritakan kepadamu, terkutuklah Dia. Amin. Karena itu, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus meninggikan nama Tuhan. Dan jalan Tuhan, kita tidak bisa mengikuti Injil lain. Tapi apa yang kau lakukan? Kau tidak mengikuti Alkitab dan tidak meninggikan nama Tuhan. Kau justru percaya pada pesan Eastern Lightning. Kau telah mengabaikan Tuhan dan percaya pada Injil lain. Ini sama dengan mengkhianati Tuhan. Dan ini sebuah kemurtatan. Jika tidak mengaku salah kepada Tuhan dan bertobat, kalian akan dikutuk. Penatua Chow, kau telah mengutip kata-kata Paulus dari Alkitab. Pada zaman Kasih Karunia, kata-kata Paulus menjadi benar. Tapi Tuhan Yesus berbicara tentang, menyambut kedatangannya berkata, saat tengah malam seruan terdengar, mempelai laki-laki datang, keluarlah dan jumpai dia. Amin. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya. Dan makan bersamanya, dia akan bersamaku. Amin. Dan domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Dan kenapa kita tidak berjaga-jaga menunggu ketika nubuat Tuhan Yesus meminta dan mendengar suara Tuhan dan menyambut kedatangannya? Jika kita mengikuti dan mendalami firman Tuhan yang Maha Kuasa dan benar-benar bisa mendengar suara Tuhan dan bisa melihat pekerjaan Tuhan menjadi nyata, bukankah itu sesuatu yang akan dipuji Tuhan? Bagaimana bisa kau mengatakannya sebagai kemurtadah? Iya. Aku tidak setuju dengan kesimpulanmu. Meski aku tak bisa menyebutkan dengan pasti jika Eastern Lightning adalah perwujudan kebaliknya Tuhan Yesus, aku yakin bahwa Eastern Lightning berasal dari Tuhan. Semua firman yang diucapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Benar. Seolah roh kudus bicara pada semua gereja. Amin. Karena itu, kami memintamu untuk mengikuti dan mendalami Eastern Lightning supaya kau tidak melakukan dosa dan menyinggung perasaan Tuhan dan tidak akan dikutuk. Ibu, aku pulang. Halo, Pak Aman dan Bibi. Sekolah sudah selesai? Ya, sudah. Pendeta Chow, Penatua Chow, anakku sudah pulang. Aku harus memasak. Baiklah. Saudari Li, kalian semua harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengaku dosa pada Tuhan. Kau tidak boleh menyimpang dari jalan Tuhan di waktu penting, menyambut kedatangannya dan pergi untuk percaya pada Inji lain. Kami permisi. Aku tidak pernah membayangkan Kak Li dan yang lainnya bisa bicara seperti itu hanya dengan mendalami Eastern Lightning dalam beberapa hari. Sepertinya, mereka sudah banyak membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka juga membahas nubuat kedatangan Tuhan dengan sangat jelas. Khotbah Eastern Lightning pasti sangat dalam. Jika semua kakak adik mendengar khotbah Eastern Lightning, lalu siapa yang akan mendengar khotbah kita? Sebagai pendeta dan penatua, kita berada dalam bahaya. Kita bisa ditinggalkan tanpa pengikut. Dan itu tidak akan berarti baik. Kau benar. Aku juga telah memikirkan masalah ini. Kakak Li bertanggung jawab atas gereja dan mengasihi kakak dan adik. Kakak serta adik mengaguminya. Jika dia percaya pada Eastern Lightning, satu jadi sepuluh dan sepuluh berkembang menjadi seratus. Sampai semua pengikut kita menjadi pengikut Eastern Lightning, gereja akan hancur. Seperti yang kulihat, kita harus mencegah Saudari Li apapun yang terjadi. Kita tidak bisa membiarkannya mendalami Eastern Lightning lebih jauh. Kita telah menyebarkan segala jenis publikasi untuk melawan Eastern Lightning. Terus melakukan yang kita bisa untuk menolak Eastern Lightning berlandaskan Alkitab. Kita telah banyak berusaha, tapi belum melihat hasil yang jelas. Sepertinya kita harus membuat rencana khusus untuk menghadapi Kakak Li. Oh iya, aku ingat sekarang Kakak Jiang yang menginspirasi iman Kakak Li. Dan setiap hutbahnya adalah hasil dari perkembangan oleh Kakak Jiang. Dia selalu menganggap Kakak Jiang seperti orang tua spiritualnya. Mungkin kita akan mendapatkan sesuatu jika meminta Kakak Jiang memujuknya. Benar. Kenapa tidak terpikir Kakak Jiang? Kakak Jiang telah melayani Tuhan seumur hidupnya dan dia sangat dihormati diantara orang-orang yang percaya. Kakak Li sangat menghormatinya. Kakak Li pasti akan mendengar perkataannya. Dengar Xing Xin. Kita telah melayani Tuhan bersama lebih dari sepuluh tahun. Sudah lima belas tahun. Waktu cepat berlalu. Ya. Dalam sekejap mata, waktu telah berlalu. Xing Xin. Kita saudara di dalam Tuhan. Tapi kau tahu bahwa selama ini aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Kita telah bersama melayani Tuhan bertahun-tahun. bekerja melawan hujan dan badai, penangkapan penganiayan oleh pemerintah, cemoh dan fitnah oleh manusia. Kita lalui semua dengan mengandalkan Tuhan. Jika kita melihatnya kembali, itu semua tidak mudah. Terima kasih, Tuhan. Ketika kau menemukan kesulitan atau merasa negatif dan lemah dalam imanku kepada Tuhan selama ini, kau selalu mendukung dan menolongku dan mendoakanku. Semua ini adalah bentuk cinta Tuhan. Terpujilah Tuhan. Xing Xin, pendeta Xiao bilang kau mendalami Eastern Lightning. Apa itu benar? Itu benar. Xing Xin, pemerintah, pendeta, dan penatua agama semua mengutuk Eastern Lightning. Ini cukup membuktikan Eastern Lightning tidak mungkin menjadi jalan kebenaran. Aku tidak pernah berpikir kalau kau akan mendalami Eastern Lightning. Kenapa kau tidak membicarakan masalah seserius ini denganku? Kau wanita yang cerdas. Bagaimana mungkin kau tidak melihat masalah ini? Sebagian besar pendeta dan penatua agama mengutuk Eastern Lightning. bisakah kau berkata kalau mereka telah salah? Setelah semalam mengetahui bahwa kau mendalami Eastern Lightning, sepanjang malam aku tidak bisa tidur. Aku mendoakanmu sepanjang malam agar Tuhan membuka mata rohanimu, tahu mana yang benar dan salah, lalu mengaku kesalahan dan bertobat. Karena itulah, aku kesini sepagi ini bersama Kak Zhao. aku tidak tega melihatmu menjadi sesat. Kau baik-baik saja, kan? Kakak Zhang, aku tahu bahwa kau berharap aku bisa berhenti mendalami Eastern Lightning agar aku tidak mengikuti jalan yang salah. Aku mengerti perasaanmu. Namun, selama beberapa tahun ini, persoalan bahwa Eastern Lightning menjadi saksi kembalinya Tuhan, kita tidak pernah mengikuti atau mendalaminya. Kita hanya mengikuti perintah pendeta dan penatua dan mengutuk Eastern Lightning. Saat ini, hatiku merasa bimbang. Aku berpikir, mungkinkah Eastern Lightning memiliki pekerjaan roh kudus di dalamnya? Kenapa begitu banyak orang bisa menerimanya? Jika Eastern Lightning benar-benar memiliki perkataan roh kudus dan kita mengikuti serta menerimanya, tidakkah kita memiliki jalan untuk diikuti? Itu sebabnya, aku mulai mendalami Eastern Lightning. Baru-baru ini, aku mendengar para saksi dari gereja Tuhan yang maha kuasa bicara dan bersaksi, dan aku banyak membaca firman Tuhan yang maha kuasa. Kemudian, aku mendapati bahwa firman Tuhan yang maha kuasa adalah kebenaran. juga memecahkan banyak teka-teki dan kesulitanku dalam iman pada Tuhan selama ini, dan konsep serta imajinasi dari keyakinan yang telah lama kupegang terbantahkan membuatku semakin yakin. Aku berani menegaskan bahwa tidak ada orang yang berani mengucapkannya. Hanya perkataan roh kudus yang bisa berdampak seperti itu. Sekarang aku yakin bahwa firman Tuhan yang maha kuasa adalah suara Tuhan dan Tuhan yang maha kuasa tidak lain adalah kembalinya Tuhan Yesus. Kakak Jiang, kumohon bacalah firman Tuhan yang maha kuasa. Aku yakin setelah membaca firman Tuhan yang maha kuasa, kau akan mengakuinya sebagai kebenaran. Kakak Jiang, Kakak Zhao, kita tak bisa terus mempercayai perkataan pendeta dan penatua. kita tak bisa terus dihalangi oleh mereka. Jika tidak, kita bisa jadi kehilangan kesempatan untuk diangkat ketika Tuhan datang. Sing-sing, aku terkejut kau terjebak sangat dalam. Kau telah ditipu. Kalau kau bilang Eastern Lightning lahir dari pekerjaan Tuhan, apa saat Tuhan Yesus kembali diakan mengubah namanya menjadi Tuhan yang maha kuasa? Tidak ada catatan seperti itu di dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas menyatakan, tidak ada keselamatan dalam diri siapapun karena tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan pada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Jadi berdasarkan ini, kita tidak perlu mendalami Eastern Lightning dan tidak perlu membaca firman Tuhan yang maha kuasa. Kita punya firman dalam Alkitab dan itu sudah cukup. Saat Tuhan datang, kami menjamin bahwa kita akan diangkat ke dalam kerajaan surga. Mungkinkah kau meragukan janji dari Tuhan Yesus? Bagaimana pendapatmu? Kakak Jiang adalah orang yang memahami Alkitab. Kita harus mendasarkan kebenaran dengan Alkitab. Sangat mudah untuk tersesat dengan penelusuran membutah. Iya. Kakak Jiang, yang kau katakan tentang kepercayaan kita dalam Tuhan Yesus untuk keselamatan adalah benar. Tapi itu mengacu pada zaman Kasih Karunia. Adakah manusia yang berani mengatakan, nama Tuhan masih Tuhan Yesus ketika Tuhan bekerja pada zaman kerajaan? Tuhan tidak pernah berkata bahwa namanya akan selalu Yesus. Selama zaman hukum Taurat, pada perjanjian lama, nama Tuhan adalah Yehoah. Tapi selama zaman Kasih Karunia, nama Tuhan adalah Yesus. Ini membuktikan bahwa nama Tuhan dapat berubah. Ada nubuat yang jelas dalam wahyu bahwa Tuhan akan memiliki nama baru menjelang kedatangannya. Dia yang menang akan ku jadikan pilar di dalam baik suci Tuhanku. Dan ia tidak akan keluar lagi. Dan aku akan menuliskan padanya nama Tuhanku dan nama kota Tuhanku. Dan aku akan menuliskan namaku yang baru padanya. Jadi, ketika Tuhan datang pada akhir zaman, Dia akan datang dengan nama yang baru. Jika Tuhan Yesus kembali dan kita masih memanggilnya Yesus, bagaimana bisa nubuat di dalam wahyu menjadi kenyataan? Apa kau setuju? Kau memahami Alkitab lebih dariku. Tolong bacalah nubuat wahyu ini sekali lagi. Sing-sing, aku tidak menghalangi pendalamanmu terhadap jalan kebenaran. Sebenarnya, aku belum mempelajari nubuat wahyu yang kau baca dan aku tidak memahaminya. Kau telah membaca Alkitab bertahun-tahun. Seharusnya tahu, di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Ini menggambarkan bahwa pekerjaan keselamatan Tuhan sudah selesai. Kembalinya Tuhan mengangkat orang-orang percaya menuju kerajaan surga tidak mungkin melakukan pekerjaan baru lainnya. Amin. Tapi Eastern Lightning bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah kembali dan sedang melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Ini sudah cukup membuktikan bahwa Eastern Lightning tidak mungkin menjadi jalan kebenaran. Sing-sing, bagaimana kau bisa begitu bimbang? Sedalam apapun khutbah dari Eastern Lightning, kita tidak boleh mendengarkannya. Kita tidak boleh mempercayainya. Akui dosamu pada Tuhan dan bertobat. Minta pengampunannya. Kakak Jiang, ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai di kayu salib, aku masih tidak tahu sampai sekarang apa yang dia maksudkan. aku bisa menegaskan bahwa firman yang mengucapkan Tuhan yang maha kuasa adalah kebenaran, bahwa gereja Tuhan yang maha kuasa ada pekerjaan roh kudus. Sekarang waktu semakin dekat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang terpenting dalam pencarian kita terhadap jalan kebenaran adalah mencari pekerjaan roh kudus dan mencari apa yang roh kudus katakan untuk semua gereja. Hanya dengan cara inilah kita bisa mendengar suara Tuhan dan menyambut kedatangannya. Sampai jumpa. selamat menikmati. Tuhan, saat ini diriku merasa lemah. Aku mohon semoga Engkau memberiku keyakinan dan kekuatan dan bebaskan aku dari belenggu perasaan dan daging supaya aku bisa mengikuti jejak pekerjaanmu. pendeta dan penatua selalu mengganggu pertemuan kita. Beruntung kita punya tempat ini. ini tempat yang sepura untuk bertemu. Pendeta Xio dan penatua Xio tidak akan menemukan kita. Ya, benar. Hei, Kak Dong, Kak Yang. Sing, Sing, kalian datang tepat waktu. Silahkan. Silahkan bergabung bersama kami. Ya. Baiklah. Sejak kita mulai mendalami pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir jaman, pendeta dan penatua terus mengganggu dan membatasi kita. Iya, benar. Yang paling mengesalkan adalah mereka membuat banyak isu dan kebohongan untuk menipu kita, menghalangi kita menerima jalan kebenaran. Iya, benar. Bagaimana mungkin pendeta dan penatua bertindak seperti ini? Iya, benar. Iya, benar. Selama ini, kita telah banyak membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan telah memahami beberapa kebenaran dan mampu mengetahui kesalahan yang disebarkan oleh pendeta dan penatua. Iya, benar. Namun, pemahaman kita terhadap firman Tuhan Yang Maha Kuasa masih dangkal dan tidak memiliki pengalaman. Kami masih membutuhkanmu untuk bergabung bersama kami. Iya, benar. Bergabung bersama kami. Siapapun yang belum jelas bisa bertanya kepada kami. Baiklah. Mari mencari kebenaran dalam firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah. Silahkan duduk semuanya. Ayo. Ayo. Silahkan. Silahkan. Sebelah saja. Ambil tempat. Iya, benar. Kak Dong, izinkan aku memulainya dengan sebuah pertanyaan. Iya, silahkan. Aku heran betapa cepatnya engkau berpaling dari Dia yang memanggil engkau kepada kasih karunia Kristus dan beralih kepada Injil lain yang sebenarnya bukan Injil, tapi ada yang mengacaukan kalian dan yang ingin membelokkan Injil Kristus. Tapi meskipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepada engkau Injil lain selain Injil yang sudah kami beritakan padamu, terkutuklah Dia. Berdasarkan ini, pendeta dan penatua berkata bahwa kepercayaan kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa menyimpang dari nama Tuhan Yesus dan menyimpang dari keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib dan telah mempercayai Injil lain. Ini sebuah kemurtatan dan pengkhianatan terhadap Tuhan. Dengan perkataannya, mereka telah membuat kami bingung. Kami merasa perkaatan ini tidaklah benar. Tapi mereka mengutip dari Alkitab menggunakan kata-kata Paulus. Kami tak bisa melihat di mana letak kesalahannya. Jadi tolong bahas masalah ini bersama dengan kami. Ya, tolong bahas masalah ini bersama dengan kami. Ayolah. Kak Tian, pertanyaan yang kau ajukan sangat penting. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Banyak yang membaca Alkitab tidak mencari kebenaran. Mereka menyamaratakan tanpa kearifan menggunakan firman dengan sembarangan. Dengan demikian, orang lain jadi mudah ditipu dan disesatkan. Jika pendeta dan penatua mengutip dari Alkitab keluar dari konteks, pencari jalan kebenaran seringkali dibuat bingung. Benar sekali. Iya, benar. Kenyataannya, Paulus berkata seperti ini untuk menunjukkan hanya ada satu injil di zaman Kasih Karunia, yaitu injil pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Pada akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali, saat itulah kedatangan kerajaan Tuhan yang merupakan injil yang diturunkan. Dari kerajaan surga, ini injil dari zaman kerajaan. Oh, jadi itu ya. Namaskar. Aku baru mengerti. Injil dari zaman kerajaan dan injil dari zaman Kasih Karunia adalah karya yang berbeda untuk zaman yang berbeda. Dalam penjelasan Alkitab, perlu memahami prinsip bahwa sebagian besar isi Alkitab terikat oleh zaman. Apa artinya terikat oleh zaman? Aku belum pernah dengar. Aku juga masih belum mengerti. Kita dengarkan saja. Seperti yang dikatakan Tuhan Yahweh, selama zaman hukum Taurat, Yahweh adalah namaku selamanya. Dan inilah sebutanku untuk semua generasi. Firman ini berarti selama zaman hukum Taurat, nama Yahweh tentu tidak berubah. Pada zaman Kasih Karunia, catatan dalam Alkitab adalah tak ada keselamatan dalam diri siapapun, karena tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Firman ini berarti bahwa selama zaman Kasih Karunia, nama Tuhan Yesus tidak berubah. Pada zaman kerajaan, nama Tuhan berubah lagi menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini, Nubuat Wahyu menjadi kenyataan. Akanku tuliskan padanya nama Tuhanku dan nama kota Tuhanku, dan aku akan menuliskan namaku yang baru padanya. Amin. Ya, Nubuat dalam Wahyu sangat jelas. Tuhan memiliki nama baru ketika dia kembali pada akhir zaman. Benar. Tuhan telah menggunakan nama yang berbeda selama zaman yang berbeda. Benar. Bahwa banyak bagian Alkitab yang diatur menurut latar belakang zaman. Karena itu, Paulus berkata, Aku heran, betapa cepat kau berpaling dari dia yang memanggil engkau kepada kasih Karunia Kristus dan beralih kepada Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, tapi ada yang mengacaukan kalian dan yang ingin membelokan Injil Kristus. Tapi meskipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu Injil lain, yang sudah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Arti dari firman ini adalah, selama zaman kasih Karunia, keselamatan diperoleh dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Iya. Itu benar. Tapi ketika Paulus berkata seperti itu, dia tidak berani berkata, ketika Tuhan kembali, maka menyebarkan Injil kerajaan sebuah kesalahan. Iya. Benar sekali. Bahkan mereka yang memberi kesaksian tentang kembalinya Tuhan Yesus akan menyebarkan Injil lain. Benar sekali. Iya. Itu benar. Bisakah Paulus mengetahui kedatangan Tuhan akan mengubah zaman? Iya. Aku tidak tahu. Benar. Paulus hanyalah manusia. Dia bukanlah Tuhan. Bagaimana dia akan tahu? Benar. Iya. Benar sekali. Paulus hanya Rasul yang menyebarkan Injil. Dia bukan seorang Nabi. Bagaimana tahu Tuhan akan membawa kepadanya Injil tentang turunnya kerajaan surga ketika Dia kembali pada akhir zaman? Pendeta dan penatua agama menggunakan perkataan Paulus di gereja-gereja selama zaman Kasih Karunia untuk mengutuk pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Tidakkah ini salah dan tidak masuk akal? Benar. Iya, benar. Iya, benar. Bukankah mengutip keluar dari konteks dan mendistorsikan Alkitab? Iya. Benar sekali. Sekarang aku sudah paham. Sebenarnya perkataan Paulus merujuk pada zaman Kasih Karunia. Iya. Iya, benar. Kelihatannya, pendeta dan penatua tidak memahami Alkitab. Mereka artikan Alkitab berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Iya, itu menyesatkan. Iya, benar. Mereka gunakan perkataan Paulus untuk menghalangi penerimaan kita terhadap Injil kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sungguh kejam. Iya, benar. Ini menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Benar sekali. Iya, benar sekali. Kita tidak boleh mempercayai perkataan pendeta dan penatua lagi. Benar. Iya, benar sekali. Tentu seperti itu. Iya, benar sekali. Kita baru tahu sekali. Kakak-kakak, aku juga punya pertanyaan yang ingin kusampaikan. Selama pertemuan gereja, pendeta dan penatua sering berkata bahwa Tuhan Yesus berkata di kayu salib sudah selesai, membuktikan bahwa pekerjaan penyelamatan umat manusia telah selesai, bahwa hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa kita dihadapannya, maka akan diampuni. Dan Tuhan tak lagi melihat kita sebagai orang yang berdosa. Kita dibenarkan hanya oleh iman, diselamatkan oleh anugrah. Tuhan akan menerima kita ke dalam kerajaan surga ketika Dia kembali, dan tak mungkin akan kembali untuk melakukan pekerjaan penyelamatan lagi. Aku merasa bahwa pemahaman pendeta dan penatua tidak bisa diterima. Benar. Namun, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika Dia disalib sudah selesai. Benar. Aku juga bertanya-tanya. Kenapa Tuhan kembali pada akhir zaman untuk menyatakan kebenaran, melakukan pekerjaan penghakiman dan menyucikan manusia? Kami masih belum mengetahui dengan jelas pertanyaan ini. Tolong diskusikan lebih banyak lagi dengan kami. Iya. Iya, aku juga tidak mengerti. Tolong jelaskan dengan kami. Iya, tolong jelaskan dengan kami. Baiklah. Kakak dan adik, ketika Tuhan Yesus berkata dikayu salib sudah selesai, apa yang Dia maksud? Apa maksudnya pekerjaan penebusan telah selesai? Atau maksudnya pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia telah selesai? Tuhan Yesus berkata bisakah orang-orang pada zaman itu mengetahuinya? Bisa dikatakan, tidak ada yang tahu. Iya, keadaannya seperti ini. Tidak ada yang berani untuk mengatakan apa yang dirujuk dalam pernyataan sudah selesai. Iya. Yang Tuhan Yesus katakan adalah sudah selesai. Dia tidak mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia telah selesai. Manusia tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang dirujuk oleh Tuhan Yesus ketika Dia berkata sudah selesai. Kenapa ada yang berani menjelaskan firman Tuhan berdasarkan pemikirannya? Kenapa dengan lancang berani mengartikan kalimat sudah selesai? Ini tidak lain menempatkan pemikiran manusia di atas firman Tuhan Yesus. Itu benar. Iya. Itu tidak bisa. Kakak Yohana, pikirkan ini semuanya. Jika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, menunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan menyelamatkan manusia sudah selesai. kemudian kenapa Tuhan bernubuat banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu. Tetapi kau tidak bisa menerima semuanya saat ini. Namun ketika roh kebenaran datang, Dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan bicara tentang dirinya sendiri. Dia menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya, menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Juga sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanas Pasal 12 Ayat 4748, Tuhan Yesus berkata, Kalau ada yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakimi. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Amin. Firman Tuhan Yesus memberitahu kita dengan jelas bahwa Tuhan kembali untuk menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Ada juga nubuat di Alkitab. Sekarang waktunya penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Amin. Kakak dan adik, berdasarkan apa yang dikatakan oleh pendeta dan penatua, jika penyalipan Tuhan Yesus menyelesaikan semua pekerjaan penyelamatan umat manusia, lalu bagaimana nubuat Tuhan Yesus namun ketika roh kebenaran datang, Dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana firman ini menjadi kenyataan? Bukankan nubuat Tuhan Yesus menyatakan Dia akan kembali untuk menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman? Itu benar. Itu benar. Oleh karena itu, yang dikatakan pendeta dan penatua jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan Yesus dan tidak sesuai dengan kenyataan pekerjaan Tuhan. Itu benar. Benar. Iya. Benar sekali. Kita semua harus mengetahui yang Tuhan Yesus lakukan adalah pekerjaan penembusan umat manusia. Yang harus kita lakukan menerima Tuhan Yesus, mengakui dosa dan bertobat di hadapannya, dan dosa-dosa kita akan diampuni. Maka kita akan layak untuk berdoa kepada Tuhan dan menikmati anugerah yang Tuhan limpahkan. Terlepas dari dosa, kita tidak akan lagi diancam oleh hukum. Ini adalah hasil dari pekerjaan penembusan Tuhan Yesus. Ini makna sesungguhnya dari ungkapan keselamatan iman yang sering kita katakan. Benar sekali. Jadi ini yang berarti dari keselamatan oleh iman. Ya, kami mengerti. Dari hasil yang dicapai oleh pekerjaan Tuhan Yesus, kita bisa lihat pembuktian lebih besar pekerjaan Tuhan Yesus semata-mata adalah penebusan. Bukan berarti pekerjaan penghakiman, penyucian, dan menyempurnakan manusia pada akhir zaman. Bisakah kau mengerti dari maksud penjelasan ini? Ya. Kami mengerti. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Betul. Kakak dan adik, meski kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita, dan kita tidak lagi berdosa dan berperilaku baik, kita belum terlepas sepenuhnya dari dosa dan menjadi suci dan pasti diselamatkan. Bukan begitu? Tidak. Apakah kita masih sering berkata bohong dan berbuat dosa? Ya. Apa kita masih bertindak rakus dan berpikiran jahat? Apa kita masih iri dengan orang lain dan membenci sesama? Ya. 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 Apa hati kita penuh dengan kesombongan dan tipu daya? Hmm. Apa kita masih mengikuti tren duniawi, bergantung pada kekayaan, dan menginginkan kejayaan? Ya. Memang seperti itu. Beberapa orang ketika tertangkap dianiaya oleh pemerintah komunis Tiongkok, bahkan menyalahkan Tuhan, bahkan memberi pernyataan tertulis di mana mereka menyangkal dan mengkhianati Tuhan, terutama pengungkapan kebenaran dan pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Orang-orang menghakimi dan mengutuk pekerjaan Tuhan berdasarkan pemikiran dan nafsinya sendiri. Tidakkah ini benar? Ya. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Benar sekali. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mendapat pengampunan dosa, tapi di dalam kita tetap ada sifat-sifat dan watak iblis. Iya. Ini adalah sumber dosa kita dan perlawanan terhadap Tuhan. Iya. Itu benar sekali. Benar sekali. Kita sudah melawan Tuhan. Jika sifat dosa batin kita tidak selesai, maka kita akan melawan Tuhan, mengkhianati Tuhan, dan menganggap Tuhan sebagai musuh. Iya. Benar. Apakah menurutmu orang seperti itu layak memasuki kerajaan surga? Tidak. Firman Tuhan berkata, karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Amin. Kitab Ibrani juga mengatakan, tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Iya. Benar. Jika kita sering berbuat dosa, akan jauh dari mencapai penyucian. Tentu saja, kita tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Benar. Benar. Kakak dan adik, seharusnya sekarang sudah jelas. Dalam mengatakan sudah selesai, Tuhan Yesus menyatakan pekerjaan penebusan Tuhan yang telah selesai. Tentu saja, Dia tidak mengatakan semua pekerjaan penyelamatan umat manusia telah selesai. Tuhan Yang Maha Kuasa berinkarnasi pada akhir zaman menyatakan kebenaran. Melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, kedatangannya menyucikan dan menyelamatkan manusia, menyelesaikan dosa di dalam diri manusia, membebaskan manusia dari dosa, mencapai kesucian, mencapai keselamatan penuh, dan memasuki kerajaan Tuhan. Amin. Iya. Syukur kepada Tuhan. Kakak dan adik, mari baca firman Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga semua bisa semakin mengerti. Bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Orang berdosa sepertimu yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan, atau disempurnakan Tuhan, mungkinkah berkenan di hati Tuhan? Bagimu yang masih manusia lama, memang benar bahwa kau telah diselamatkan oleh Yesus, dan tidak dianggap orang berdosa karena keselamatan dari Tuhan. Tetapi ini tidak berarti bahwa kau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin kau bisa kudus jika belum diubahkan? Di dalam dirimu kau dipenuhi dengan ketidakmurnian, sifat mementingkan diri sendiri dan hina. Tapi kau masih berharap dapat turun bersama Yesus. Engkau mesti sangat beruntung. Kau lewatkan satu tahap iman kepada Tuhan. Kau hanya baru ditebus, tetapi belum diubahkan. Agar dapat berkenan di hati Tuhan, dia sendiri harus melakukan pekerjaan untuk mengubah dan mentahirkanmu. Jika kau hanya ditebus, kau tidak akan dapat mencapai kekudusan. Dengan cara ini, kau tidak layak mendapat bagian dalam berkat-berkat Tuhan. Sebab kau melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan dalam mengelola manusia, yaitu tahap kunci untuk mengubah dan menyempurnakan. Oleh karena itu, kau seorang berdosa yang baru saja ditebus, tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Kakak dan adik, mari buka halaman 1312. Ya. Kakak dong, bolehkah aku membacanya? Tuhan yang maha kuasa berkata, engkau harus tahu orang seperti apa yang ku inginkan. Orang yang tidak murni tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan. Orang-orang yang tidak murni tidak diizinkan mencemarkan tanah yang kudus. Meskipun kau mungkin sudah melakukan banyak pekerjaan dan telah bekerja selama bertahun-tahun, pada akhirnya, jika kau masih tetap sangat najis. Menurut hukum surga tidak dibenarkan bila kau masuk ke dalam kerajaanku. Semenjak dunia dijadikan, aku tidak memberi jalan masuk yang mudah bagi para penjilat demi mendapatkan perkenananku. Ini peraturan surga dan tidak ada yang dapat melanggarnya. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tapi tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak. Penyelamatan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis. Tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru. Tuhan memulai melakukan hajaran dan penghakiman. Dan pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka benar-benar hidup dalam terang dan akan mendapat kebenaran, jalan, dan hidup. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kakak dan adik, kita baca dua bagian lagi firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Mika. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis yang sudah ditanam di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak iblis, dalam diri manusia ada sifat yang menentang Tuhan. Karena itulah, ketika manusia ditebus, itu tidak lebih dari penebusan. Tekalah manusia dibayar dengan harga yang mahal. Tapi sifat berbisa di dalamnya tidak hilang. Manusia yang begitu ternoda harus berubah sebelum menjadi layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan, penghakiman, dan hukuman ini, manusia akan sepenuhnya mengetahui hakikat yang kotor dan rusak dalam dirinya dan bisa berubah sepenuhnya supaya menjadi tahir. Hanya dengan cara ini, manusia bisa layak untuk kembali kehadapan tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan saat ini adalah supaya manusia bisa menjadi tahir dan juga supaya berubah. melalui penghakiman dan hajaran dengan firman serta pemurnian, manusia dapat membuang kerusakannya dan menjadi suci. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai penyelamatan, akan lebih tepat mengatakannya sebagai pekerjaan penyucian. Ya, itu bagus. Ya, benar sekali. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, pekerjaan Tuhan di akhir zaman bertujuan memisahkan segala sesuatu menurut jenisnya untuk menyimpulkan rencana pengelolaan Tuhan. Karena waktunya sudah makin dekat dan hari Tuhan telah tiba. Tuhan membawa semua yang telah memasuki kerajaannya, yaitu mereka yang telah setia kepadanya sampai akhir ke dalam zaman Tuhan sendiri. Namun, sampai datangnya zaman Tuhan sendiri, pekerjaan yang akan Tuhan lakukan bukanlah untuk mengamati perbuatan-perbuatan atau menyelidiki kehidupan manusia, tetapi menghakimi pemberontakannya. Karena Tuhan akan menyucikan semua orang yang datang kehadapan tahtanya. Semua orang yang telah mengikuti jejak kaki Tuhan sampai hari ini adalah mereka yang telah datang kehadapan tahta Tuhan. Dengan demikian, setiap orang yang menerima tahap terakhir karya Tuhan menjadi sasaran penyucian Tuhan. Dengan kata lain, semua orang yang menerima tahap terakhir pekerjaan Tuhan menjadi sasaran penghakiman Tuhan. akhir zaman telah tiba. Semua makhluk ciptaan akan dikelompokkan dan dibagi ke beberapa kategori yang berbeda berdasarkan sifat mereka. Inilah saatnya ketika Tuhan mengungkap hasil akhir dan tempat tujuan manusia. Jika manusia tidak melalui hajaran dan penghakiman, tidak ada jalan untuk mengungkap ketidakpatuhan serta ketidakbenarannya. Hanya melalui hajaran dan penghakiman, maka hasil akhir semua makhluk ciptaan bisa diungkapkan. Manusia hanya menunjukkan warna aslinya ketika ia dihajar dan dihakimi. Yang jahat bersama yang jahat, yang baik dengan yang baik, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Melalui hajaran dan penghakiman, hasil akhir semua ciptaan akan terungkap. Yang jahat dihukum dan yang baik dapat hadiah. Dan semua orang menjadi subyek kekuasaan Tuhan. Semua pekerjaan ini harus dicapai melalui hajaran dan penghakiman yang benar. Karena kerusakan manusia mencapai puncaknya dan ketidakpatuhan mereka semakin parah. Hanya watak Tuhan yang benar, yang tertanam secara prinsip pada hajaran dan penghakiman serta diungkapkan di akhir zaman yang sungguh bisa bertransformasi dan melengkapi manusia. Hanya watak ini yang bisa menyingkapkan kejahatan dan menghukum semua yang tidak benar. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, inti penghakiman dan hajaran Tuhan adalah untuk menguduskan manusia, mempersiapkan mereka untuk hari perhentian terakhir. Jika tidak, seluruh umat manusia tidak akan pernah bisa dikelompokkan sesuai jenisnya atau masuk ke tempat perhentian. Inilah satu-satunya jalan agar manusia bisa masuk ke tempat perhentian. Hanya penyucian Tuhan lah yang mampu mentahirkan manusia dari ketidakbenaran mereka. Dan hanya karya hajaran dan penghakimannya yang mampu menyoroti ketidakpatuhan manusia. Sehingga bisa dibedakan mana yang dapat diselamatkan dan mana yang tidak. Serta mana yang akan bertahan dan mana yang tidak. Saat pekerjaannya telah selesai, mereka yang bertahan akan ditahirkan dan menikmati kehidupan kedua yang lebih indah di bumi saat mereka memasuki alam manusia yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mereka masuk ke hari perhentian manusia dan tinggal bersama Tuhan. Mereka yang gagal bertahan, menjalani hajaran dan penghakiman, mereka akan disingkapkan. Setelah itu, mereka akan dihancurkan dan seperti iblis, mereka tidak diizinkan hidup di bumi. Manusia di masa depan akan bersih dari jenis orang yang seperti ini. Orang-orang ini tidak layak masuk ke dalam tempat perhentian terakhir. Maupun memasuki hari perhentian yang akan dimiliki Tuhan bersama dengan manusia. Renah mereka adalah target hukuman dan merupakan orang-orang jahat dan mereka bukan orang benar. Amin. Pekerjaan utamanya menghukum yang jahat dan memberi upah kepada yang baik dilakukan sepenuhnya untuk memurnikan seluruh umat manusia. Sehingga dia akan membawa seluruh umat manusia yang kudus pada tempat peristirahatan kekal. Tahap pekerjaannya ini adalah pekerjaan yang sangat penting. Ini adalah tahap akhir dari keseluruhan pekerjaan pengelolaannya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kita perlu mengerti. Sangat jauh, Pak. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa? Iya. Apakah kalian merasa tercerahkan? Iya. Tentu. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa begitu berguna. Iya. Mendengarnya memberikan pencerahan. Itu bagus. Tuhan Yang Maha Kuasa berbicara sangat jelas tentang kepentingan dan hasil dari penghakiman Tuhan selama akhir zaman. Ini memungkinkan kita untuk yakin pekerjaan penghakiman Tuhan selama akhir zaman adalah menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Hmm. Pekerjaan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan akhir zaman. Tuhan Yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan penghakiman dan penyucian atas dasar pekerjaan penebusan Tuhan Yesus demi menyelamatkan umat manusia dari dosa dan membawa mereka menuju kerajaan Tuhan. Amin. Tidakkah Tuhan bekerja dengan cara yang begitu nyata? Iya. Itu sangat nyata. Sangat nyata ya. Iya. Benar. Jika kita hanya menerima pekerjaan penebusan Tuhan Yesus tidak menerima penghakiman Tuhan dan pekerjaan penyucian di akhir zaman bagaimana kita bisa layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Itu benar. Pengampunan dosa tidak berarti seseorang itu kudus dan suci. Kau benar. Pengampunan dosa seseorang tidak berarti bahwa ia orang yang tunduk pada Tuhan. Benar. Sekarang semuanya sedikit lebih jelas tentang perlunya Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Kepercayaan kepada Tuhan menuntut kita untuk memahami pekerjaan Tuhan ini sangat penting. Iya. Namun banyak orang beragama yang memegang keyakinan keselamatan hanya melalui iman. Mereka yakin percaya kepada Tuhan membawa pengampunan dosa menyelesaikan semua masalah. Mempercayai Tuhan yang penuh belas kasih dan pengampun. Mengampuni segala dosa yang dilakukan seseorang. Dia akan mengangkat semuanya menuju kerajaan surga ketika Dia datang. Karena itulah mereka menolak menerima pekerjaan penghakiman Tuhan yang mengkuasa di akhir zaman. Masalah seperti apa ini? Apakah orang seperti ini memahami pekerjaan Tuhan? Mereka tidak mengerti. Apakah mereka paham watak Tuhan yang sebenarnya? Mereka tidak mengerti. Apa menurut kalian Tuhan akan mengizinkan orang jahat yang memberontak melawan dan menolak Dia untuk memasuki kerajaannya? Tentu saja tidak. Benar. Dia tidak akan mengizinkannya. Apa akibatnya jika orang semacam ini masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Mari gunakan sebuah contoh. Jika orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yehua dibawa ke dalam kerajaan Tuhan, menurut kalian apa yang terjadi? Mereka tak bisa menerima Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan Yesus. Dan mereka berusaha keras mengutuk Tuhan Yesus dan memaku Tuhan Yesus di kayu salib. Kategori orang yang jahat ini secara keras menolak Tuhan. Jika mereka masuk ke kerajaan Tuhan, akankah mereka terus menolak Tuhan? Apakah mereka akan memberontak? Apa mereka berusaha merebut kekuasaan Tuhan? Mereka pasirkan kekuasaan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus tidak ke sinagoga untuk berkotbah? Sebab imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang farisi dari iman Yahudi sangat jahat. Mereka bisa melakukan apapun. Benar. Kita semua tahu, setelah Tuhan Yesus ditangkap mereka, Dia dipukul, diejek, dan diludahi, bahkan diserahkan kepada pemerintah Romawi untuk disalibkan. Ya. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka licik seperti ular, sehingga Dia tidak ke sinagoga untuk berdoa. Benar. Pada akhir zaman, Tuhan Yesus telah kembali. Kenapa Dia tidak ke gereja untuk berhutbah? Mereka tidak ke gereja. Mereka tidak ke gereja. sangat jahat. Seandainya Tuhan yang maha kuasa berinkarnasi masuk ke dalam gereja, mereka pasti akan memanggil polisi. Itu benar. Mereka pasti menyerahkan Tuhan yang maha kuasa kepada pemerintah. Apakah ini bukan kenyataannya? Benar. Itu benar. Sekarang, apa kita berani datang ke gereja dan bersaksi untuk Tuhan yang maha kuasa? Tidak. Jika kau menjadi saksi Tuhan yang maha kuasa, mereka pasti akan mengepungmu dan mempermalukanmu, bahkan menyerahkanmu kepada Biro Keamanan Umum. Karena inilah, gereja saat ini sama dengan sinagoga agama Yahudi dulu. Mereka tempat mengusir Tuhan, melawan, dan menolak Tuhan. Bukankah seperti itu? Benar. Benar. Itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya. Ya, benar. Ini menunjukkan sejauh mana umat manusia jahat. Mereka tidak menyukai kebenaran dan membencinya. Mereka menolak kedatangan Tuhan. Mereka berada di sisi iblis dan melawan Tuhan. Jika Tuhan tidak berinkarnasi selama akhir zaman menyatakan kebenaran menghakimi dan menyucikan manusia, seluruh umat manusia akan dihancurkan oleh Tuhan karena mereka menolak Tuhan. Apa menurut kalian ini benar? Ya, benar. Sekarang, kalian semua mengertikan? Ya, benar. Ya, benar. Dosa-dosa manusia dengan percaya kepada Tuhan dosa-dosa kita diampuni dan kita layak untuk berdoa dan menikmati anugerah Tuhan. Namun, pekerjaan penebusan bukanlah pekerjaan pahakiman dan penyucian. Karena itulah kita masih hidup dalam keadaan berdoa dan kemudian mengakuinya. Tuhan tidak melihat pelanggaran kita. Selama kita mengakui dosa kepada Tuhan dan mau bertobat, Tuhan akan baik dan memberkati kita. Di masa lalu, kita tidak memahami makna kegunaan dari pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Kita berpikir apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan dosa yang telah diampuni, semua akan baik-baik saja. Betapa bodoh dan abahnya kita sama sekali tidak memahami pekerjaan Tuhan. Iya. Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman datang melakukan pekerjaan penghakiman dan penyucian. Hanya inilah cara menyelamatkan umat manusia. Sifat manusia yang berdosa dan watak yang jahat hanya bisa dibersihkan melalui penghakiman dan juga hukuman. Iya. Hari ini aku mulai memahami pekerjaan Tuhan menyelamatkan umat manusia. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan hari ini berjalan baik. Aku merasa sangat tercerahkan. Puji Tuhan. Sekarang, kita mengerti kenapa Tuhan menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Jika kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak menerima penghakiman Tuhan dan penyucian pada akhir zaman, kita mungkin percaya pada Tuhan sumur hidup dan tetap tidak terlepas dari dosa. Kita hanya bisa hidup dalam lingkaran dosa dan mengakuinya. Kita tak akan lepas dari belenggu dosa. Benar. Akhirnya, kita ditinggalkan dan diabaikan oleh Tuhan, jatuh dalam pencobaan dan dihukum. Pada akhir zaman, Tuhan mengambil bentuk manusia untuk menyelamatkan seluruh manusia, untuk menyatakan kebenaran, untuk menghakimi dan menyucikan manusia. Kita telah mendengar suara Tuhan dan dibawa ke hadapan Tuhan untuk dihakimi dan disucikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sungguh baik. Kasih Tuhan kepada kita sungguh nyata. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terpejilah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan ini, aku menerima Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Tuhan ku. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku berjanji kepada Tuhan. Aku dengan tegas menerima dan tunduk pada penghakiman dan hukuman oleh firman Tuhan. Amin. Aku berjanji untuk mengejar kebenaran, penyucian, dan kesempurnaan jadi manusia yang melakukan kendak Tuhan untuk mencapai pujian dan berkat dari Tuhan. Amin. Terpejilah Tuhan yang Maha Kuasa. Aku juga menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Aku juga menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kakak dan adik, mari kita berdoa bersama kepada Tuhan. Baiklah. Penetua Zhou, Penetua Zhou, kalian pasti lelah. Di sebelah sana ada kursi. Kenapa tidak istirahat sejenak? Penetua Zhou, tidak biasanya keluar untuk bersantai. Kenapa kau terlihat khawatir? Hah. Dua hari ini, aku menonton beberapa DVD Injil dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku sangat terkejut. Aku tidak pernah membayangkan. Jika Eastern Lightning memproduksi begitu banyak film-film Injil dan video semacamnya, semua secara terbuka menyatakan saksi untuk firman Tuhan yang Maha Kuasa ke seluruh dunia. Khususnya di film-film Injil mereka, mereka membahas kebenaran secara dalam. Dan dengan tegas menjaga sudut pandang dan pendapat kami terhadap Eastern Lightning, Firman Tuhan yang Maha Kuasa benar-benar sangat kuat. Terlebih, isu bahwa kita telah mengarang tentang Eastern Lightning, saksi palsu yang kita hadirkan, mereka telah membeberkan semuanya kepada publik. menonton video itu membuatku terkejut dan takut. Jika Tuhan yang Maha Kuasa benar adalah kembalinya Tuhan Yesus, kita pasti akan dikutuk oleh Tuhan dan mendapat hukuman. Saat ini, semua perkataan kita memberatkan dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa telah terungkap. bagaimana nasib kita? Bagaimana nasib kita? Ini sangat sulit dikatakan. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Momen perkembangan Eastern Lightning tampak seperti ketika Injil Tuhan Yesus tersebar pada masa itu. Tak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Mungkin tidak butuh waktu lama sebelum Eastern Lightning menyebar ke seluruh dunia. Saat ini terjadi kelaparan yang serius di kalangan agama. Dan para pengikut tidak menerima makanan rohani. Sedikit pengatuan Alkitab dan teologi yang kita miliki. Telah diulang berkali-kali sampai tidak ada yang mendengarkan. roh kudus tidak lagi bekerja di gereja. Kita tidak lagi bersajikan Tuhan bersama kita. Dia seperti meninggalkan kita. Pengikut kita cepat atau lambat akan mendalami Eastern Lightning. Bukankah gereja dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun dapat dihancurkan dalam sehari? Aduh, begitu aku memikirkannya, tekanan darah aku jadi naik. Aku beritahu pendapatku, tampaknya Tuhan yang mahu kuasa benar adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jika tidak, Eastern Lightning tidak mungkin berkembang begitu pesat. Kenapa hot by Eastern Lightning begitu mendalam? Bukankah itu karena firman Tuhan yang mahu kuasa memiliki otoritas dan masuk ke dalam hati setiap orang? Orang-orang di gereja Tuhan yang mahu kuasa memahami kebenaran dari apa yang Tuhan mahu kuasa katakan, sehingga mereka bisa membuat berbagai film dan video yang menarik. Jika Tuhan yang mahu kuasa benar adalah kedatangan kedua dari Tuhan Yesus, maka hidup para pendeta dan penatuh agama telah berakhir. Pendeta Sio, Pendeta Sio, aku sangat khawatir. Jika Tuhan yang mahu kuasa benar adalah kedatangan kedua dari Tuhan Yesus, jika kita menolak dan melawannya, tidakkah kita seperti orang farisi yang munafik yang melawan Tuhan? Aku tidak berani membayangkan konsekuensi yang kita terima. Jangan khawatir. Perlawanan kita terhadap Eastern Lightning mengikuti tren di kalangan-kalangan agama. Ada banyak menteri dan pemimpin yang terkenal tidak akan ragu mengecam Eastern Lightning. Kau benar. Meskipun salah, tidak hanya berdampak pada kita, tapi pada seluruh kalangan agama. Lagi pula, Tuhan penuh cinta dan belas kasih. Meski perlawanan kita salah, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan tidak akan mengabaikan seluruh dunia. Terlebih, perlawanan kita terhadap Eastern Lightning adalah untuk melindungi gereja kita dan untuk melindungi status dan mata pencarian kita. Siapa yang menyuruh datang ke gereja mencuri domba kita, kita tidak bisa disalahkan atas ini. Jika Tuhan Yesus datang untuk mencuri domba, kami akan tunduk. Tapi tidak benar bagi Eastern Lightning datang mencuri domba kita. Ini menunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan. Kau benar. Kita semua bergantung pada iman demi kehidupan kita. Jika semua domba dicuri, masih adakah orang yang menyumbang demi gereja? Ya. Kita semua akan jadi pengangguran. Gereja-gereja yang dipimpin oleh Li Xing Xin menghasilkan kontribusi bulanan yang besar. Pemasukan utama gereja bergantung pada mereka. Namun, kita tidak bisa membiarkan mereka percaya pada Eastern Lightning. Kakak dan adik, kalian semua orang yang percaya pada Tuhan selama bertahun-tahun. Kalian harus tahu bahwa kitab suci kita adalah kanon Kristen. Dan semua kepercayaan orang Kristen pada Tuhan didasari pada Alkitab. Semua yang Tuhan katakan dan lakukan ada dalam Alkitab. Selain Alkitab, tidak ada buku yang mencatat mengenai firman dan pekerjaan Tuhan. Karena itu, kepercayaan pada Tuhan harus didasari Alkitab. Jika menyimpang dari Alkitab, itu sebuah kesesatan. Bagaimana sih yang mungkin dia bersyukur di hati itu? Selama ribuan tahun, orang percaya telah menyunjung tinggi Alkitab. Tidak ada yang berani melampaui lingkup Alkitab. Namun Eastern Lightning bersangsi bahwa Tuhan Yesus telah kembali dan telah banyak berfirman dan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir jaman. Ini sudah menyimpang dari Alkitab. Oleh karena itu, banyak pendeta dan penatuh agama mengutuk Eastern Lightning sebagai kesesatan. Mungkinkah itu salah? Anda tidak boleh berada dalam kesalahan. Sudah saya ingatkan untuk tidak membuang waktu dalam Eastern Lightning. Mengakulah pada Tuhan dan bertobatlah. Dan mohon pengampunannya. Ayo, semuanya Tuhan yang mahu kuasa. Kata-kata Tuhan, benar juga ya. Apa yang dikatakan pendeta Joe benar. Alkitab adalah fondasi iman kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang dari Alkitab kapanpun selama iman kita percaya pada Tuhan. Dan kalian, saat berkumpul bahkan tidak membaca Alkitab. Kalian membaca bersekutu dengan firman Tuhan yang mahu kuasa. Sepertinya, bagi kalian, firman menampakkan diri dan berupa manusia lebih penting dari Alkitab. Iya, benar juga yang dikatakan. Iya, benar juga. Iya, tidak juga. Dia juga bisa. Dengan mengabaikan Alkitab, kalian mengabaikan cara Tuhan. Ini yang menghianati Tuhan. Mungkinkah, kalian tidak memahami hal ini? Iya, benar. Iya, benar. Seperti itu. Pendeta Joe, Pendeta Joe, jika kepercayaan kepada Tuhan harus berdasarkan Alkitab, pernyataan ini problematis. Iya. Siapa yang membuat pernyataan ini? Apakah ada dasarnya di dalam Alkitab? Apakah ada dasarnya di dalam berkatan Tuhan? Alkitab ditulis secara bertahap masing-masing beberapa ratus tahun setelah selesainya setiap tahap pekerjaan Tuhan. Ketika belum ada tulisan suci, apa dasar iman orang kepada Tuhan? Bicara dengan fakta, iman mereka didasarkan pada firman Tuhan dan atas pekerjaan roh kudus. Benar. Kau tidak benar mengatakan jika kepercayaan kepada Tuhan harus didasari pada Alkitab. Jika tidak ada firman Tuhan dan tidak ada pekerjaan roh kudus, kita tidak punya cara untuk mempercayai Tuhan. Meski kita percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa masuk ke jalur iman yang benar. Jika pertahun-tahun percaya pada Tuhan dan tidak menerima pekerjaan roh kudus, dapatkah dia menerima persetujuan? Iya, tidak bisa. Apa pendapatnya benar? Kau bilang, firman Tuhan tidak dicatat dimanapun kecuali dalam Alkitab. Menyimpang dari Alkitab adalah kesesatan. Pernyataan ini juga salah. Ini sudut pandang pendeta dan pandatua. Mengapa kalian ingin memaksa kami menerimanya? Iya, bagaimana kau bisa melakukannya? Apakah kalian berani mengatakan bahwa semua firman dan pekerjaan Tuhan dicatat dalam Alkitab? Apa kau punya dasar Alkitab biah untuk hal ini? Alkitab tidak memuatnya. Namun semua pendeta dan penatua agama berpikir seperti ini. Ini tidak mungkin salah. Apa kau bisa menegaskan jika itu bukan kesalahan? Tidak ada yang berani mengatakannya secara pasti. Iya, apakah kau bisa? Tidak ada. Selama zaman hukum Taurat, ada beberapa kitab para nabi yang tidak termasuk dalam Alkitab. Banyak firman yang diucapkan Tuhan Yesus dan perbuatan yang dilakukan selama zaman kasih karunia yang tidak tercatat dalam Alkitab. Apakah ini bukan kenyataannya? Iya, itu benar. Iya. Ketika kalian bicara, kenapa kalian tidak mendasarkannya pada fakta? Bukankah kalian sering bicara tentang Alkitab? Kalian seharusnya tahu bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu. Kau tidak bisa mendengar semua hal ini. Namun ketika orang kebenaran datang, dia akan mendatangkan dalam seluruh kebenaran. Dalam wahyu juga dikatakan, barang siapa memiliki telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dicapkan roh kepada gereja-gereja. Amin. Tuhan Yesus dengan jelas bernubuat bahwa Dia akan kembali untuk berbicara lagi. Namun kalian berkata bahwa tidak ada firman Tuhan yang dicatat di luar Alkitab dan yang menyimpang dari Alkitab adalah sesat. Apakah ini tidak mengingkari nubuat Tuhan Yesus dan mengutuk firman dan pekerjaan kedatangan Tuhan yang kedua? Apakah kalian berani mengatakan bahwa jika kata-kata yang diucapkan pada kedatangan Tuhan tidak dicatat dalam Alkitab, maka itu bukan firman Tuhan? Apakah mungkin jika firman dan pekerjaan dari kedatangan Tuhan yang kedua tercatat dalam Alkitab sebelumnya? Sudut pandang kalian terlalu tidak masuk akal. Dulu kami tidak punya ketajaman dan langsung percaya hal-hal jahat yang kalian katakan. Ini membuat kami tidak berani mencari dan mendalami saat mendengar kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah kembali dan berbicara lagi. Iya. Tentu. Siapa yang tahu berapa banyak yang kehilangan kesempatan untuk diangkat ketika Tuhan kembali? Dan kami hampir kehilangan kesempatan. Kalian telah menyakiti orang-orang dengan menyedihkan. Betul sekali. Di masa lalu kami hanya mendengar pendeta dan pendeta jaman Tuhan. Jadi ditipu karena kami tidak mengetahui, ya? Sekarang, kita telah membaca banyak firman Tuhan yang maha kuasa dan mendapati semua firman Tuhan yang maha kuasa adalah kebenaran dan merupakan suara Tuhan. Iya, benar. Tidak lain adalah roh kudus yang bicara pada setiap gereja. Jelit ini, firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah alkitab dari jaman kerajaan. Amin. Yang aku tidak mengerti adalah kenapa kalian selalu menyalahkan Eastern Lightning? Kenapa kalian menggunakan kesalahan ini untuk menipu kami dan menghalangi kami untuk menerima Tuhan yang maha kuasa? Kenapa kalian begitu benci pekerjaan akhir jaman dari Tuhan yang maha kuasa? Mungkinkah karena Tuhan yang maha kuasa telah menyatakan banyak kebenaran? Atau karena hidup kami telah diberi makan dengan membaca firmannya dan kalian merasa iri? Dalam hal ini, kalian juga bisa membaca firmannya dan menikmati makanan dari air kehidupan. Iya, itu benar. Kenapa kau tidak menerima kebenaran? Kenapa terus-menerus menghalangi kami untuk menerima kebenaran dan menyerahkan diri kepada pekerjaan Tuhan? Apakah kau harus membuat kami menolak pekerjaan Tuhan di akhir jaman bersamamu dan akhirnya dihukum dan masuk neraka bersamamu? Apakah itu membuat membahagia? Hatimu begitu jahat. Terlalu jahat. Sangat jahat. Terlalu jahat. Dulu, aku tidak pernah melihatmu seperti ini. Sejak kami menerima Tuhan yang maha kuasa, aku telah melihat wujud aslimu. Ia, itu benar. Ia, itu benar. Terlalu jahat. Ia, benar. Ia, itu benar-benar. Firman Tuhan Yesus katakan sangat jelas. mengenai bagaimana kitab suci seharusnya bicara. Selidikilah kitab-kitab suci. Karena kau pikir di dalamnya ada kehidupan kekal, padahal kitab-kitab suci memberikan kesaksian tentang aku. Dan kau tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh kehidupan. Amin. Tuhan Yesus dulu mengatakan kepada orang-orang, bahwa kitab suci tidak mengandung kehidupan kekal. Kitab suci hanyalah saksi bagi Tuhan. Hanya catatan dua tahap pekerjaan pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih Karunia. Itu benar. Jika percaya kepada Tuhan, manusia yang hanya mengamati Alkitab dan tidak menerima firman Kristus yang sebenarnya dan pekerjaan roh kudus, tidak akan bisa mendapatkan kehidupan. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Selama akhir zaman, Tuhan kembali menjadi daging. Tuhan Yang Maha Kuasa menyatakan kebenaran untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Untuk melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah jalan kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada manusia. Amin. Jika tidak kau ikuti dan mendalami firman dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan hanya mengutuk berdasarkan konsepsi dan imajinasi, dan menyimpulkan pertemuan kami dengan firman Tuhan Yang Maha Kuasa menyimpang dari Alkitab dan menyimpang dari jalan Tuhan. Apa perbedaan antara kalian dan orang-orang Farisi menolak dan mengutuk firman dan pekerjaan Tuhan Yesus? Tidak ada bedanya. Iya, tidak ada bedanya. Tidak ada yang sama seperti orang-orang Farisi. Benar, tidak ada. Aku tidak menyangka. Hanya beberapa hari kau menilmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kau bisa bicara seperti itu. Bahkan mengutuk kami. Kami datang dengan kerendahan hati untuk menyelamatkan kalian. Jika tidak tahu terima kasih, lupakan saja. Kau bahkan berkata jika kami adalah orang-orang Farisi. Kau membuatku sangat kecewa. Sebagai pelayan Tuhan, aku harus bertanggung jawab atas hidup kalian dalam hal apapun. Aku tidak bisa melihat kalian mengambil langkah yang salah. Aku harus mengingatkan kalian. Eastern Lightning bersaksi bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah inkarnasi Kristus. Ini sangat tidak mungkin. Karena Alkitab berkata, Yesus Kristus adalah sama kemarin, dan hari ini, dan untuk selama-lamanya. Kami percaya bahwa hanya ada satu Kristus, yang adalah Tuhan Yesus yang kami percayai. Hanya Tuhan Yesus yang merupakan inkarnasi Kristus, Tuhan Yang Maha Kuasa yang kalian percayai hanyalah manusia. Kalian telah ditipu. Apa kalian sadar? Bagaimana dia bisa dikata seperti itu? Tidak bisa seperti itu, kan? Cepat tinggalkan Eastern Lightning. Masih ada waktu untuk bertobat. Yang kau katakan itu benar. Tuhan Yesus menembus seluruh umat manusia, dan hanyalah Tuhan Yesus yang adalah Kristus. Apa yang kita tunggu adalah kedatangan Tuhan Yesus. Alkitab tidak mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan menjadi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh, jadi itu masalahnya. Eastern Lightning bersaksi Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kedatangan kedua Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin para pendeta dan penatuh agama karena mengatakan bahwa yang kalian percayai adalah manusia. Mungkinkah mereka salah? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Iya. Jika Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kembalinya Tuhan Yesus, mungkinkah para pendeta dan penatuh agama tidak menerima Dia? Pendeta dan penatuh agama orang yang melayani Tuhan. Mereka berdua mengerti Alkitab, melebihi pengetahuan kita semua. Dalam kepercayaan kita, kita harus mematuhi pendeta dan penatuh agama untuk menghindari penipuan. Pernyataan ini salah. Dalam kepercayaan kita, kita harus mendengarkan perkataan Tuhan. Lala, bisakah pendeta dan penatuh agama memotili Tuhan? Tidak, mereka tidak bisa. Pendeta Chow, pendetua Chow, kalian berkata iman kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, percaya pada manusia biasa, dan bahwa kami telah tertipu. Apakah kalian memiliki dasar Alkitabiah untuk hal ini? Atas dasar apa kalian berkata seperti ini? Ketika aku mendengar kalian bicara seperti ini, aku merasa malu pada kalian. Kalian telah lama percaya pada Tuhan Yesus dan sering memberi pelajaran Alkitab. Taukah kalian bagaimana orang-orang Farisi menghakimi dan menggutuk Tuhan Yesus pada waktu itu? Bukankah mereka juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia biasa? Mereka pasti akan mengatakan pada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang yang kamu percaya adalah manusia. Kamu telah ditipu. Hari ini mendengar kalian bicara seperti ini. Kalian seperti orang Farisi, tidak mengakui inkarnasi Tuhan. Kalian tentu tidak akan mengenali Tuhan Yesus. Seandainya kalian hidup di masa Tuhan Yesus, kalian pasti akan mengutuk dan melawan Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang Farisi. Benar. Apakah menurutmu yang kukatakan ini sesuai dengan fakta? Iya, benar. Itu benar sekali. Iya, benar. Kepercayaan kami pada Tuhan Yang Maha Kuasa berdasarkan nubuah Tuhan Yesus dan semua kebenarannya. Tuhan Yesus berkata, seperti kilat dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Amin. Karena sama seperti petir yang menerangi, satu bagian di bawah langit bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit. Demikian juga anak manusia. Saat hari kedatangannya tiba, saat tengah malam ada seruan, mempelai laki-laki itu datang, keluarlah dan jumpai dia. Lihatlah, aku berdiri mengetuk pintu. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan mendapatkannya dan makan bersamanya dan dia akan bersama-sama aku. Amin. Penampakan dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa terdapat dalam nubuat-nubuat ini. Iya. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kembalinya Tuhan Yesus. Dan penampakan Kristus pada hari-hari terakhir, ini adalah fakta yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Iya. Pendeta Chow, Pendeta Chow, jika kalian mengutuk firman dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa mencari kebenaran, apakah kalian tidak takut jika kalian melawan Tuhan? Orang-orang Farisi pada waktu itu melayani Tuhan Yehua beberapa generasi. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan penubusan, mereka tidak mengenali Tuhan Yesus sebagai Kristus dalam wujud manusia. Mereka bahkan menghakiminya. Bukankah dia orang Nazaret? Bukankah dia putra tukang kayu? Iya. Tidak sedikitpun mereka menerima kebenaran yang Tuhan Yesus nyatakan. Mereka bahkan melawan dan mengutuk Tuhan Yesus dan juga menyalibkan Dia. Akibatnya mereka mendapat hukuman dan kutukan dari Tuhan. Tentunya, kalian tahu tentang hal itu. Iya. Kalian tahu tentang hal itu. Aku minta kalian semua untuk datang membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mendengar apakah itu suara Tuhan, apakah itu benar atau tidak. Dengan cara ini, kalian akan mengetahui apakah Tuhan Yang Maha Kuasa sebenarnya adalah manusia atau Tuhan. Iya. Itu benar sekali. Jangan berkeras mengikuti jalan orang Farisi untuk melawan Tuhan supaya dapat menghindari hukuman dan kutukan Tuhan. Iya. Jangan berkeras mengikuti jalan orang Tuhan agar terhindar hukuman darinya. Iya, benar. Sudah cukup. Jangan diteruskan. Kenapa kalian selalu mengaitkan kami dengan orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi tidak mengenal Tuhan Yesus dan mereka menyalibkan Dia. Mereka harus dikutuk dan dihukum. Kami tidak sama dengan orang-orang Farisi. Kami adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Perlawanan kami terhadap Eastern Lightning sepenuhnya bertujuan untuk melindungi umat. Kalian benar-benar tidak memahami kami. Hanya Tuhan yang mengetahui niat baik kami. Kami permisi. Semoga Tuhan memberkati kalian. Iya. Sebenarnya apa yang mereka pikirkan? Pendeta dan pendatua dengan sabar meminta pada kalian demi menyelamatkan kalian. Inilah bentuk kasih Tuhan. Kalian tidak mengenal kebenaran. Kami menyampaikan kebenaran dengan sangat jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Kenapa mereka? Semoga saja. Semoga saja. Kita dengarkan dulu. Kita dengarkan. Iya. Kita benar-benar saja. Sekarang kita bisa mulai. Baiklah. Fang Yu, seseorang mencarimu. Oh. Kak Fang? Oh, pendeta Xiao, itu kau. Kak Fang, dengarkan aku sebentar. Kau belum lambat percaya pada Tuhan. Memiliki rohani dangka, tidak punya ketajaman. Sangat mudah bagimu untuk ditipu ajaran yang sesat. Aku melayani Tuhan hampir 40 tahun. Dan memahami segala yang lebih baik darimu. Jika kau tidak dapat bimbingan, dukungan, dan makanan dari kami untuk menumbuhkan imanmu, apa yang akan terjadi? Apa kau memahami Alkitab? Jika tidak mendengarkan kata-kata kami, bisakah kau masuk ke dalam kerajaan surga? Sebagai pelayanan pekerja Tuhan, kami harus bertanggung jawab atas hidupmu. Apa aku benar? Berikan aku salinan firman menampakkan diri dalam rupa manusia, dan biarkan aku melihatnya. Aku akan memeriksanya untukmu. Kau berkata, kepercayaan pada Tuhan mengharuskan kami mematuhi pendeta dan penatua. Pernyataan ini tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan firman ini, dan Dia tidak pernah bersaksi bahwa para pendeta dan penatua akan menuntun yang percaya menuju keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, Aku bisa melihat dengan jelas wajah asli kalian yang membenci kebenaran dan menolak Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa menyatakan banyak kebenaran, tapi kalian tidak bisa menemukannya sedikitpun, dan bahkan terus melawan dan menyalahkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang membuat kalian layak untuk menjaga kami? Benar-benar memalukan. Kenapa kau mengatur dan membatasi kami? Aku ada urusan lain. Aku harus pergi. Kak Fang, tolong dengar pendeta dulu, Kak. Kak Fang, tunggu. Kak Fang. Kak Tian, dengarkan aku sebentar saja. Jangan percaya pada Eastern Lightning. Belum terlambat bagimu untuk bertobat. Jika kau tetap percaya pada Eastern Lightning, gereja akan mengusirmu. Dan semua orang di gereja akan meninggalkan dirimu. Maka akan sangat terlambat bagimu untuk bertobat. Pada akhirnya kau akan pergi ke neraka. Kau harus pertimbangkan konsekuensinya. Dengar baik-baik yang pada Tuhan katakan. Pada Tuhan, yang tidak ku mengerti adalah kau sering berkata bahwa kau adalah pelayan dan pekerja bagi Tuhan. Tapi kenapa kau membatasi kami mengejar dan mendalami jalan kebenaran? Tuhan Yesus kini telah kembali untuk menyatakan kebenaran dan pekerjaan penghakiman. Kenapa kau tidak memimpin kami untuk mendalami jalan yang benar? Kenapa kau terus menghalangi kami? Ingat ketika Tuhan Yesus muncul dan bekerja. Bagaimana orang-orang farisi menolak dan mengutuk Tuhan Yesus? Bagaimana mereka menganiaya dan menangkap murid-murid Tuhan Yesus? Akita pencatat, peristiwa itu dengan sangat jelas. Sekarang aku telah menerima Tuhan yang maha kuasa. Dan kau malah memaksa dan mengebaikanku. Seperti yang kulihat kau adalah orang-orang farisi masa kini, kau pelayan iblis. Itulah kebenarannya. Kak Guo, aku peringatkan. Pemerintah komunis Tiongkok selalu menganiaya rumah-rumah gereja. Penindasan dan penganiayaan yang paling parah terjadi pada Eastern Lightning. Jika kau percaya Eastern Lightning, kau pasti akan ditangkap. Iya. Dan kau akan disiksa dengan kejam. Jika keadaan semakin buruk, kau bisa saja kehilangan nyawa. Iya. Aku minta, berhenti mempercayai Eastern Lightning. Lagipula, kita mencari damai dalam kepercayaan kita. Damai adalah suatu berkat. Bisa mengucapkan kata-kata seperti ini sebagai pendeta dan penatua. Aku meragukan apa benar kalian percaya pada Tuhan. Partai komunis Tiongkok adalah ateis, orang yang paling membenci orang percaya. Di Cina, bisakah kami orang yang percaya tidak dianiaya? Wahyu mengatakan orang yang takut dan tidak percaya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Apakah mungkin kalian belum membaca firman ini? Menurutku, kalian takut akan iblis dan tidak takut pada Tuhan. Kalian bekerja sama dengan pemerintah untuk menangkap orang-orang yang percaya pada Tuhan yang maha kuasa. Kalian menyerahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada polisi untuk disiksa. Mungkinkah hati nurani kalian tidak dituntut sama sekali? Seperti Judas, kalian mengkhianati kakak dan adik. Apakah kalian tidak takut dengan hukuman Tuhan? Kak Goh, biarkan kami berpendapat. Jangan mengatakan apapun lagi. Pengecut yang tidak percaya seperti kalian, apa yang membuat kalian pantas untuk mencegah kami, untuk menghalangi kami menerima jalan kebenaran? Menjauhlah dari urusanku. Kondisi air-air ini sangat buruk. Kita harus sangat berhati-hati. Kak Chin, apakah orang-orang untuk berjaga sudah diatur? Iya, mereka semua siap. Aku atur orang-orang untuk berjaga di persimpangan yang memasuki desa. Iya, itu bagus. Kita masuk ke dalam. Lalu, bagaimana mereka lakukan? Iya, bagaimana. Semoga saja yang mendengar kabar darinya. Kita dengarkan dulu. Kak Dong, Kak Yang. Kak Li, bagaimana kabarnya? Iya. Baru-baru ini, setelah mengetahui bahwa kita telah menerima Tuhan Yang Maha Kuasa, pendeta dan penatua tidak berhenti mengganggu menjelaskan Alkitab kepada kita tanpa henti. Meskipun kita terus menolaknya, mereka tidak menyerah. Iya, benar. Ini bentuk pelecehan yang buruk terhadap warga negara. Iya, benar. Iya, ini sangat mengganggu. Pendeta dan penatua tidak berperasaan. Dulu, ketika kita merasa lemah dan negatif, mereka tidak pernah serajin itu. Iya. Sekarang, setelah kita menerima Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka menjadi sangat marah. Mereka memaksa kita tidak berhenti mengganggu kita. Kita tidak bisa beri istirahat. Iya, benar sekali. Benar-benar menyebalkan. Benar sekali. Sangat mengganggu. Tampaknya kejahatan mereka ini tidak akan berhenti sampai mereka menyeret kita ke neraka bersama mereka. Iya, benar sekali. Itu benar. Iya. Aku hanya tidak mengerti. Pendeta dan penatua sebagai pelayan Tuhan. Iya, itu benar. Dan sering berbicara tentang Alkitab. Iya. Mereka seharusnya bisa melihat semua firman yang diungkapkan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Iya. Mengapa mereka tidak mencari kebenaran? Iya. Mengapa mereka tidak mencari kebenaran? Mengapa tidak mendalami pekerjaan akhir zaman dari Tuhan Yang Maha Kuasa? Malah mengutuk, melawan, dan menghujat Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu sungguh tidak tersuga. Benar sekali. Iya. Pendeta dan penatua menggunakan upaya itu untuk menghalangi penerimaan kita akan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita kesulitan melihat inti dari masalah ini. Iya. Itu benar. Kita benar-benar perlu memahaminya. Tolong bahas ini sedikit dengan kami. Iya. Aku tidak mengerti masalah ini. Kita harus mendiskusikannya secara menyeluruh. Kita harus mendiskusikannya secara menyeluruh. Kakak dan adik, mari bicarakan hal ini. Iya. Bagus. Ayo. Ayo. Kakak dan adik, apa pendeta dan penatua tidak khawatir? Penerimaan kalian terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Di mata pendeta dan penatua, kalian adalah domba mereka. Kalian telah dicuri. Ini menyerang pendeta dan penatua di bagian yang sangat vital. Karena itu, mereka harus melakukan apa saja untuk melibatkan kalian dan menarik kalian kembali. Ingat ketika Tuhan Yesus muncul dan bekerja. Imam kepala, ahli taurat, dan orang farisi dari agama Yahudi memfitnah, mengutuk, menghujat Tuhan Yesus dengan tidak terkendali. Mereka bahkan menyalipkan Tuhan Yesus. Iya. Waktu itu pasti banyak orang beragama Yahudi yang ingin menerima Tuhan Yesus. Mengapa mereka tidak berani menerima Tuhan Yesus, bahkan kurang berani untuk mengikuti Tuhan Yesus? Iya. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Tentu ini bukan tidak ada hubungannya dengan situasi ini. Benar. Hal-hal ini sudah dicatat dengan jelas di dalam Alkitab. Iya. Itu benar. Sayangnya, tidak banyak orang di kalangan agama yang melihat sumber perlawanan orang farisi terhadap Tuhan. Sedikit yang bisa membedakan pendeta dan penatua dari kalangan agama berdasarkan firman yang Tuhan Yesus ucapkan, mengutuk, menyingkapkan, dan mengutuk orang farisi. Bukankah ini situasi sebenarnya? Benar. Benar. Benar sekali. Iya. Iya, benar. Begitulah. Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman datang, mengungkap hak-hakat dan situasi sebenarnya dari perlawanan orang farisi, pendeta, dan penatua terhadap Tuhan. Mari tonton video pembacaan dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Ini. Apakah kalian ingin tahu apa alasan utama orang farisi menentang Yesus? Apa kalian ingin tahu substansi orang-orang farisi? Mereka penuh hayalan tentang Mesias. Terlebih lagi, mereka hanya percaya bahwa Mesias akan datang, tetapi mereka tidak mencari kebenaran tentang hidup. Jadi sampai hari ini, mereka masih menunggu Mesias. Karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang jalan kehidupan, dan tidak tahu apa itu jalan kebenaran. Menurut kalian, bagaimana orang-orang bodoh, keras kepala, dan bebang bisa mendapatkan berkat Tuhan? Bagaimana mereka bisa melihat Mesias? Mereka menentang Yesus, karena mereka tidak mengetahui arah pekerjaan roh kudus. Karena mereka tidak mengetahui jalan kebenaran yang diucapkan Yesus. Dan terlebih lagi, karena mereka tidak memahami Mesias. Karena mereka tidak pernah melihat Mesias, dan tidak pernah bersamanya. Mereka membuat kesalahan dengan memberikan penghormatan kosong kepada nama Mesias, sambil menentang substansi Mesias dengan segala cara. Orang-orang farisi ini, pada dasarnya keras kepala, sombong, dan tidak mematuhi kebenaran. Prinsip kepercayaan mereka kepada Tuhan adalah, Tidak peduli sedalam apa khutbahmu, tidak peduli setinggi apa otoritasmu. Engkau bukan Kristus, kecuali jika engkau disebut Mesias. Bukankah pandangan ini tidak masuk akal? Dan juga konyol? Aku bertanya lagi kepada kalian. Tidakkah kalian mudah melakukan kesalahan? Seperti yang dilakukan orang farisi, mula-mula mengingat kalian tidak memahami Yesus sama sekali? Dapatkah engkau mengenali jalan kebenaran? Dapatkah engkau benar-benar menjamin bahwa engkau tidak akan menentang Kristus? Dapatkah engkau mengikuti pekerjaan roh kudus? Jika engkau tidak tahu apakah engkau akan menentang Kristus, Maka aku katakan bahwa engkau sudah hidup di ambang kematian. Semua orang yang tidak mengenal Mesias, Mampu untuk menentang, untuk menolak, atau memfitnah Yesus. Semua orang yang tidak memahami Yesus, Mampu menyangkal dan mencercanya. Selain itu, mereka melihat kedatangan kembali Yesus sebagai tipu muslihat iblis. Dan makin banyak yang mengutuk ketika Yesus kembali jadi daging. Tidakkah semua ini membuat kalian takut? Yang akan kalian hadapi adalah penghujatan terhadap roh kudus, Penghancuran terhadap perkataan roh kudus kepada gereja-gereja, Dan penolakan atas semua yang diungkapkan oleh Yesus. Apa yang bisa kalian dapatkan dari Yesus? Jika kalian sangat bingung, Bagaimana kalian bisa memahami pekerjaan Yesus? Ketika kembali jadi daging di atas awan, Jika kalian menolak menyadari kesalahan kalian? Aku katakan ini, Orang-orang yang tidak menerima kebenaran, Tetapi tanpa berpikir pun, Menantikan kedatangan Yesus di atas awan putih, Pasti akan menghujat roh kudus. Dan mereka lah, Golongan orang yang akan dimusnahkan. Kakak dan adik, Baca lagi firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Kak Dong, bolehkah aku membacanya? Iya. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, Membaca Alkitab setiap hari, Tetapi tidak satu pun yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tidak ada yang dapat selaras dengan hati Tuhan. Mereka semua tidak ada harganya. Manusia hina yang meninggikan diri ingin mengajar Tuhan. Walaupun mereka menyebut-nyebut nama Tuhan, Mereka dengan sengaja menentangnya. Walaupun mereka mengecap diri mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Mereka lah orang-orang yang makan daging dan minum darah manusia. Semua manusia seperti ini adalah iblis-iblis yang menelan jiwa manusia. Setan-setan yang sengaja mengganggu orang-orang yang berusaha melangkah ke jalan yang benar. Dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Meskipun mereka memiliki daging yang kuat, Bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui Bahwa mereka sebenarnya anti-Kristus yang memimpin manusia menentang Tuhan? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka roh jahat hidup yang mencari jiwa-jiwa yang dapat dimangsanya? Iya, itu benar sekali. Tuhan yang maha kuasa berkata, Setiap hari mereka mencari jejaku di dalam Alkitab. Dan secara acak menemukan perikop-perikop yang cocok yang tak habis-habisnya mereka baca. Sebaliknya mencurahkan perhatian yang berlebihan dan khusus pada setiap kata dalam Kitab Suci. Mereka menganggap Kitab Suci terlalu penting. Dapat dikatakan bahwa mereka terlalu mementingkan kata-kata dan perungkapan. Hingga mereka memakai ayat-ayat alkitab untuk menilai setiap kata yang ku ucapkan. Dan untuk menghakimiku. Perkara yang mereka cari bukanlah cara agar selaras denganku atau cara agar selaras dengan kebenaran. Tetapi cara agar selaras dengan perkataan Alkitab. Mereka meyakini segala sesuatu yang tidak sesuai Alkitab tanpa kecuali bukan pekerjaanku. Bukankah orang-orang seperti ini keturunan orang farisi yang sangat berbakti? Orang farisi Yahudi menggunakan hukum Musa untuk menghukum Yesus. Mereka tidak berupaya untuk selaras dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi mematuhi hukum Taurat hingga ke huruf-hurufnya. Sampai mereka akhirnya memaku Yesus yang tak berdosa itu ke kayu salib. Setelah menuduhnya tidak mematuhi hukum Taurat dalam perjanjian lama dan menuduhnya bukan Mesias. Jadi apakah intinya? Bukankah berarti mereka tidak mencari cara agar dapat selaras dengan kebenaran? Mereka terobsesi dengan setiap kata dalam Kitab Suci. Tetapi tidak mengindahkan kehendakku dan tahap serta cara pekerjaanku. Mereka bukanlah pencari kebenaran, tetapi mengikuti perkataan Kitab Suci dengan kaku. Mereka bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang percaya pada Alkitab. Intinya mereka adalah anjing penjaga Alkitab. Kakak dan adik, mari baca bagian lain dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, kak Il. Biarkan aku membacanya. Iya. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Dan sedikit doktrin. Atau tahu cara memenangkan orang lain dan menggunakan sedikit kecerdasan. Lewat hal itu, mereka membawa orang-orang kehadapan mereka dan menyesatkan mereka. Orang-orang itu percaya pada Tuhan. Tapi kenyataannya, mereka mengikuti pemimpinnya. Jika bertemu pemberita kebenaran, mereka akan berkata, Kami harus mengkonsultasikan kepercayaan kami. Mereka butuh persetujuan seseorang untuk percaya kepada Tuhan? Apakah itu bukan masalah? Akan jadi apa para pemimpin itu? Bukankah mereka menjadi orang-orang farisi, Gembala palsu, Anti-Kristus, Dan batu sandungan bagi orang yang ingin menerima jalan yang benar? Benar. Dalam segala hal yang kita lakukan, Kita mematuhi pendeta dan pendatua. Ini pekerjaan pada manusia. Setelah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, Semakin jelas bagaimana orang-orang farisi yang beragama menolak dan mengutuk Tuhan Yesus. Bagaimana pendeta dan pendatua agama menolak dan mengutuk pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Dan jelaslah fakta dan sumber perlawanan mereka terhadap Tuhan. Sekarang kami semakin mengerti. Iya, itu benar. Pada zaman Kasih Karunia, Tuhan Yesus mengutuk orang-orang farisi Dan mengungkap wajah orang-orang farisi yang sebenarnya sebagai orang munafik. Tuhan Yang Maha Kuasa dari akhir zaman telah tiba Dan mengungkap perilaku, tingkah laku, dan sifat utama dari para pendeta dan penetua agama. Iya. Iya, itu benar sekali. Dalam dua inkarnasi Tuhan, Kenapa Dia mengungkap sifat asli dan aktualitas dari kemunafikan dan perlawanan pemimpin agama? Iya. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Alasannya, meskipun mereka melayangkan janji melayani Tuhan, Sebenarnya mereka tidak melaksanakan dan menjalani perintah Tuhan dan tidak mematuhi perintahnya. Mereka hanya mempelajari beberapa doktrin, aturan, dan ritual keagamaan. Benar. Mereka memanfaatkan kefasihan dan karunia mereka sendiri, menjelaskan pengetahuan alkitabiah dan teologi, Hanya untuk menarik perhatian pada diri mereka sendiri dan pamer, sehingga orang menghormati dan mengikutinya. Iya. Itu benar. Ini menyebabkan umat pilihan Tuhan menaati mereka, berkonsultasi dengan mereka dalam setiap masalah, menaati mereka dalam segala hal. Iya, itu benar. Bahkan mendalami dan mencari jalan yang benar harus mendapat persetujuan dari pendeta dan penatua. Iya. Terlepas dari masalah yang mereka hadapi, daripada menekankan doa kepada Tuhan atau mengejar kebenaran, Mereka bergantung pada pendeta dan penatua untuk mendapat tukungan. Iya, itu benar sekali. Mereka melakukan apapun yang pendeta dan penatua katakan. Mereka tidak pernah melihat apakah kata-kata pendeta dan penatua sesuai dengan alkitab atau sesuai dengan kebenaran. Iya, itu benar. Bahkan ketika Tuhan yang berinkanasi tampak bekerja dan menyatakan kebenaran, mereka tidak punya kekuatan untuk memutuskan apakah harus mendalami atau mendengarkan suara Tuhan. Mereka harus menemui pendeta dan penatua agama untuk membuat keputusan, memberikan hidup, tempat tinggal, dan membiarkan diri mereka berurusan dengan pendeta dan penatua. Lalu apa masalahnya? Apakah mereka pada akhirnya percaya kepada para pendeta penatua atau pada Tuhan Yesus? Itu benar-benar menimbulkan pertanyaan. Orang-orang farisi, pendeta, dan penatua agama tidak benar-benar membawa orang-orang kehadapan Tuhan. Sebaliknya, mereka mengendalikan umat dengan kekuatan mereka sendiri. Iya, itu benar. Karena banyak umat pilihan tidak memiliki ketajaman, mereka telah ditipu oleh penampilan munafik dari orang-orang farisi, pendeta, dan penatua agama. Iya, itu benar. Kami tidak membangun benar dan tidak memiliki sedikit pun ketajaman. Jika Tuhan tidak datang untuk menyatakan kebenaran dan mengungkap sifat asli mereka dari membenci kebenaran dan menolak Tuhan, tidak ada yang dapat melihat bahwa mereka adalah anti-Kristus yang membenci kebenaran dan mengobarkan pertempuran dengan Tuhan. Itu benar, itu benar sekali. Dengan cara ini, umat pilihan Tuhan tidak punya cara untuk melarikan diri dari penipuan dan jebakan mereka. Tidak memiliki cara untuk menerima pekerjaan Tuhan dan berbalik kepada Tuhan untuk mencapai keselamatan. Iya, itu benar. Dan akhirnya diruntukkan oleh para pelayan iblis dan anti-Kristus. Iya, itu benar. Ini sangat berbahaya. Tuhan yang mahu kuasa telah mengungkap sifat asli dan sumber dari perlawanan orang-orang farisi, pendeta, dan penentua agama terhadap Tuhan, dan menyobek topeng dan penyamaran mereka sebagai orang munafik. Memungkinkan orang percaya di dalam Tuhan untuk melihat fakta dan kebenaran dari perlawanan mereka terhadap Tuhan, Bukankah ini berarti Tuhan menyelamatkan kita dari kekangan orang-orang farisi yang beragama dan dari pengaruh iblis? Iya, puji Tuhan. Jika Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti ini, apakah orang yang percaya pada Tuhan dapat secara sukarela kembali ke hadirat Tuhan? Mereka tidak akan bisa melakukannya. Jika Tuhan tidak mengungkapkan kebenaran dan fakta dari orang-orang farisi yang melawan Tuhan, akankah orang percaya di dalam Tuhan bisa membedakan orang-orang farisi? Mereka tidak bisa. Jika Tuhan tidak membeberkan kebenaran dan fakta pendeta dan penatua religius yang melawan Tuhan selama akhir zaman, akankah orang percaya di dalam Tuhan bisa melepaskan diri dari pengekangan dan jebakan mereka? Mereka tidak bisa. Benar, tentu saja tidak. Karena itu kita katakan bahwa Tuhan bekerja dengan cara ini karena belas kasihnya dan penyelamatannya bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kakak dan adik, di rumah ibadah kebanyakan, orang menghormati para pendeta dan penatua. Mereka percaya bahwa para pendeta dan penatua memahami Alkitab dan taat beragama. Mereka juga mengasihi kakak dan adik, menjelaskan Alkitab pada orang-orang bekerja tanpa lelah. Bagaimana mungkin mereka menjadi orang farisi yang munafik dan anti-Kristus? Iya. Kenyataannya, apa pendeta dan penatua anti-Kristus tidak bisa diketahui dari seberapa baik mereka, seberapa banyak pekerjaan, atau seberapa banyak mereka menderita. Yang paling penting melihat mereka memperlakukan penampakan dan pekerjaan Tuhan, dan memperlakukan Kristus yang berinkarnasi dan kebenaran yang Kristus nyatakan. Hanya dengan ini, sosok mereka sebenarnya dapat dilihat dengan jelas. Ini mirip dengan imam kepala, ahli taurat, dan orang farisi dari iman Yahudi. Mereka mahir menjelaskan tulisan suci. Kitab sucinya disulam di pinggiran pakaian mereka. Dari luar, mereka terlihat taat. Tapi ketika Tuhan Yesus muncul dan bekerja, bagaimana mereka memperlakukan Tuhan Yesus? Sekarang saya ingat, ketika orang-orang farisi melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir iblis, menunjukkan otoritas dan kekuatan Tuhan. Mereka menghujat Tuhan Yesus menggunakan Raja Iblis mengusir iblis lainnya, melakukan dosa dengan menghujat roh kudus. Itu benar. Imam besar menguji Tuhan Yesus, bertanya kepadanya apakah dia adalah Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah dia, mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menuduh Tuhan Yesus berdusta. Mereka kirim Tuhan Yesus ke pemerintahan Romawi. Mereka lebih memilih melepaskan seorang perampok, supaya mereka bisa menyalipkan Tuhan Yesus. Hmm, setiap orang mengatakan dengan benar. Imam kepala Yahudi, ahli Taurat, dan orang farisi, semua tahu Tuhan Yesus mengucapkan firman yang memiliki otoritas dan kuasa, tapi mereka tidak mencari kebenaran, apalagi menerima kebenaran. Mereka berpegang pada hukum dan tulisan suci, menggunakan surat tulisan suci mengutuk pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mengindahkan kebenaran yang Tuhan Yesus nyatakan atau mujizat dan keajaiban yang Dia lakukan. Selama tidak disebut Mesias, mereka terus mengutuk dan melawan Dia. Iya. Menghukum mati Tuhan Yesus di kayu salib. Fakta ini cukup membuktikan bahwa sifat dan hakikat orang farisi membenci kebenaran Iblis Antikristus yang benar. Itu benar. Pada akhir zaman, Tuhan Yesus telah kembali. Sebagai Tuhan yang maha kuasa, mengungkapkan kebenaran, menilai, dan memurnikan orang. Domba yang baik dari berbagai denominasi mendengar firman Tuhan yang maha kuasa dan mengenali sebagai suara Tuhan berbalik pada Tuhan yang maha kuasa. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pendeta dan penatua tahu, firman yang diucapkan Tuhan yang maha kuasa adalah kebenaran, mengandung otoritas dan kekuasaan. Tapi mereka tidak mencari kebenaran. Mereka memutarbalikan Alkitab dan mengutip di luar konten. Iya, itu benar. Mengatakan bahwa menyimpang dari Alkitab berarti sesat. Dan Tuhan Yesus yang tidak turun dari awan adalah palsu. Iya, itu benar. Mereka juga menyatakan, setiap pesan kedatangan Tuhan yang berinkarnasi adalah ajaran sesat dan palsu. Mereka tidak berhenti menyebarkan isu dan berita yang salah, yang mengutuk, memfitnah, menyerang, dan menghujat Tuhan yang maha kuasa. Benar. Mereka menghalangi dengan cara mengejar dan mendalami pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Iya, itu benar. Menyebabkan umat pilihan Tuhan mengabaikan kedatangan Tuhan. Iya, itu benar. Pendeta dan penatua tahu, mereka domba Tuhan, tapi tidak mengembalikan mereka kepada Tuhan. Sebaliknya, mereka memanggil domba mereka untuk mengendalikan dan mendominasi umat pilihan Tuhan. Apa ini bukan perilaku anti-Kristus? Iya, mereka melakukan. Bukankah pendeta dan penatua bertindak seperti ini? Mereka melakukannya. Yang lebih penuh kebencian, setelah tahu seseorang pergi ke gereja untuk menyebar berita dan bersaksi untuk Tuhan yang maha kuasa, mereka memukulinya, menyiksa dan menghina, bahkan memanggil polisi. Mereka menyerahkan orang-orang yang menjadi saksi bagi Tuhan yang maha kuasa kepada pemerintah. Dengan harapan mencegah pekerjaan Tuhan di akhir zaman dengan bantuan Partai Komunis Tiongkok. Benar. Untuk menggenapi tujuan jahat mereka mengendalikan agama di Tiongkok. Benar. Benar sekali. Itu mengungkapkan sifat jahat mereka dalam membenci kebenaran dan membenci Tuhan. Benar sekali. Benar sekali. Bagaimana? Apa para pendeta dan penatua anti-Kristus ini bersaing dengan Tuhan, memperebutkan umat? Benar. Benar sekali. Sekarang aku melihat bahwa para pendeta dan penatua agama mirip dengan orang-orang faris. Seperti mereka berdua. Sekarang saya tahu, itu tidak lebih dari mereka membahas pengetahuan Alkitabiah tanpa mempraktekannya atau melakukan perkataan Tuhan. Benar. Itu benar. Dari gangguan mereka terhadap orang yang mengikuti dan mendalami jalan yang benar. Jelas mereka menentang Tuhan. Benar. Ya, itu benar. Mereka menghalangi dan membatasi kita bukan demi kebaikan kita, apalagi membantu kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Justru itu demi status dan mata pencaharian mereka. Benar. Iya, itu benar. Mereka menipu kita, mengendalikan kita, dan menjerat kita. Bukankah ini artinya bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan umat? Kau benar. 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 Itu benar. Iya. Terima kasih, Tuhan. Persekutuan hari ini sangat menarik. Aku benar-benar menjadi lebih cerdas. Selama ini percaya kepada Tuhan, hati kita selalu menghormati pendeta dan penatua. Iya, itu benar. Terkadang, kita memperlakukan pendeta dan penatua sebagai orang tua kita sendiri. Tidak melatih ketajaman kita terlepas dari bagaimana sikap mereka. Sejauh ini, percaya bahwa tunduk kepada mereka berarti tunduk kepada Tuhan. Hanya sekarang, kita merasa bahwa kita sangat bodoh dan abai. Iya. Iya. Jika Tuhan yang Maha Kuasa tidak menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan pahakiman pada akhir zaman, mengungkap pembenci kebenaran, sifat pembenci kebenaran dari para pendeta dan juga penatua agama, kita tidak akan pernah tahu apa itu munafik dan apa itu antikristus. Benar. Kita tidak akan mampu terlepas dari penipuan, jebakan, dan kontrol mereka. Dan tidak akan bisa mendengar suara Tuhan atau dibawa ke hadapan tahta Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas keselamatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dulu aku tidak paham bagaimana para pendeta dan penatua ini yang terlihat sangat beriman. Setelah seseorang datang ke gereja membawa saksi Tuhan yang Maha Kuasa, mereka langsung memperlihatkan sifat jahat mereka, memukul dan memarahi di saat bersamaan, seperti orang gila. Bahkan memanggil polisi untuk melakukan penangkapan. Mereka bisa sejahat itu. Itu benar. Seolah-olah mereka sangat membenci seseorang bersaksi untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sangat tidak terduga. Iya. Benar. Iya. Iya. Itu benar. Iya. Itu benar. Sekarang aku mengerti. Penentangan mereka yang keras dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa, dan menganiaya orang yang bersaksi, tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi akan niat jahat. Iya. Benar. Di satu sisi, karena para pendeta dan penatua sudah muak dan membenci kebenaran, mereka menyangkal dan membenci Tuhan yang berinkarnasi. Benar. Di sisi lain, untuk menjebak dan mengendalikan umat pilihannya, dan melindungi status dan mata pencarian mereka. Benar. Benar. Mereka terceloh. Iya. Mereka mempercayai, siapapun yang bersaksi dan bercerita tentang Tuhan yang berinkarnasi, adalah seseorang yang mencuri jemaat dan mengambil semangkuk nasi mereka. Benar. Iya. Oleh karena itu, mereka menggunakan semua cara untuk mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Dan mencegah orang-orang menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Benar. Mereka benar-benar sangat berbahaya. Benar. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga dan bahkan menghalangi kita. Mereka masuk neraka karena menolak Tuhan dan membawa kita sebagai objek pengorbanan. Iya. Benar. Kita harus benar-benar meninggalkan mereka dan mengutuk mereka. Dengan cara ini, kita akan mendapat persetujuan. Iya. Kita akan menemukan penggantian mereka dan mengutuk mereka. Puji Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melarikan diri dari kota Babel yang kejam. Amin. Dia bebaskan kita dari agama untuk menerima jalan yang benar dan kembali kepada Tuhan. Dan diangkat di hadapan tata Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan sungguh nyata. Terpujilah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan yang berkuasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Aku sangat bersyukur. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini yang berbiasa. Selamat tinggal. Mari kita pergi. Kita bertemu di luar. Ayo. Hari ini sungguh luar biasa. Itu benar sekali, Kak. Wah, Kak Yan, Kak Lin. Cepat. Iya, lo apa kabar? Hati-hati di jalan ya. Pertemuan hari ini berjalan lancar. Kali, Kak Song. Kenapa kau datang lagi? Aku tidak menerimamu. Cepat, pergilah. Kami akan terus datang untuk menyelamatkanmu. Tapi kau masih tidak mendengar. Jika aku boleh mengatakan sebenarnya, aku bahkan tidak ingin terus memohon kepadamu. Kau tidak perlu. Bisakah manusia menyelamatkan manusia lain? Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Siapa lagi yang kau pikir bisa kau selamatkan? Kau tidak boleh bicara seperti ini. Kau adalah dombaku. Dan sekarang kau tersesat. Mungkinkah aku tidak mencarimu? Sudah cukup. Apa? Siapa dombamu? Kami adalah domba-domba Tuhan. Kau benar-benar memalukan orang yang munafik. Dia benar. Aku adalah pelayan Tuhan dan pekerja bagi Tuhan. Tuhan telah mempercayakan umatnya padaku. Dan aku harus bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Iya. Kau bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan telah menjadi nyata dan telah berbicara. Mengapa kau tidak mengizinkan kami untuk mencari dan mendalami jalan yang benar? Kenapa kau tidak mengizinkan kami mendengar suara Tuhan? Apa kau sebut ini dengan bertanggung jawab? Tindakanmu ini menghalangi kami untuk menerima jalan kebenaran. Dan menghalangi kami masuk kerajaan surga. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Yang kita lakukan adalah menunggu kedatangan Tuhan dari atas awan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ya, itu benar. Aku jamin bahwa jika kau mengikuti aku, kau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana menurutmu? Yang pendeta Syao katakan itu benar. Kak Li, setelah mendengar khutbah Eastern Lightning, kau telah melupakan pendeta dan penatua. Ketika menerima Eastern Lightning, kau harus tetap berusaha untuk mencintai. Anda telah meninggalkan pendeta dan penatua. Kepada siapa pendeta dan penatua berkhutbah? Kepada siapa mereka akan melayani? Kenapa kalian tidak peduli dengan sikap mereka? Kalian berulang kali datang mengganggu kami. Apa maksud dan tujuan kalian? Apakah kalian pikir kami tidak tahu? Apa yang kalian takutkan adalah kami akan mengikuti Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tidak ada yang memberi sumbangan untuk membuatmu bertahan hidup. Status dan mata pencaharian kalian dalam bahaya. Apakah aku benar? Sekarang kami bisa melihat wajah asli kalian. Kalian hanya pelayan iblis dan antikristus yang diungkap selama pekerjaan Tuhan di akhir jaman. Itu benar. Percaya Tuhan bersama kalian, hanya sebagian dari kami yang akan masuk neraka. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan manusia. Hanya Tuhan yang bisa memelihara kehidupan manusia. Hanya dengan menerima semua kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir jaman, seseorang dapat masuk dalam kerajaan surga dan hidup kekal. Amin. Amin. Sekarang aku beritahu kalian. Hanya Tuhanlah cinta yang setia. Amin. Amin. Kalian para pendeta dan penatua adalah orang menafik dan tidak memiliki kasih. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat menyelamatkan kami. Amin. Amin. Hanya Dia yang dapat membawa kami ke dalam kerajaannya. Benar. Hanya Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kami akan mengikuti Tuhan Yang Maha Kuasa. Benar. Benar. Untuk selanjutnya, menjauhlah dari urusan kami. Jika kalian ikut campur lagi, kami akan mengutuk kalian. Benar. Kami tidak butuh kalian mengatur urusan kami. Benar. Urusi urusanmu sendiri. Kalian. Kalian semua. Kami tidak butuh kalian mengatur urusan kami di masa depan. Kami tidak menerima-Mu. Puji Tuhan. Kita sudah bebas. Akhirnya. All people regain their sight in God's light. All people enjoy good things in God's word. Setting forth from the east, God shines his glorious light and all nations are lit up. In the kingdom, man and God live in boundless joy. All of mankind tolling hard, faithfully serving God, all people shout for joy. In the kingdom, man and God live in the kingdom, man and God live in harmony. In the kingdom, man and God live in harmony. All people shout for joy. Past the moment God's begun, his life in heaven, Satan disturbs no more. God's people rest in his kingdom. In the universe, God's chosen was, living God's glorious life. In his kingdom, they live their lives, happy without compare. All people shout for joy.